Lembah abadi Yunxian tidak jauh dari kota abadi Yongying jadi hanya butuh waktu setengah hari untuk terbang ke sana. Pada saat Mouji dan Lin Gu tiba, tempat itu sudah dipenuhi oleh segala macam kultifator. Mouji telah melihat situasi seperti itu berkali-kali. Setiap wilayah rahasia dengan tanaman obat abadi akan dipenuhi oleh para pembudidaya begitu dibuka. Semua ramuan abadi di lembah abadi Yunxian adalah ramuan abadi bermutu tinggi, jadi tidak mudah untuk membukanya setiap waktu. Meskipun kurang dari seratus orang yang masuk setiap kali, ada cukup banyak pedagang di sini yang mencakup hampir semua rumah pedagang kelas puncak di seluruh dunia abadi. Hal ini dikarenakan ada batas waktu pembukaan lembah abadi Yunxian. Ketika batas waktu tersebut habis, lembah abadi Yunxian akan terbuka secara otomatis. Jika tidak dibuka lebih awal, maka harus dibuka dalam waktu tiga tahun dari waktu pembukaan normal. Pembukaan lebih awal membutuhkan sejumlah besar pembuluh darah spiritual abadi dan kali ini, Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yongying menggunakan lebih dari 10 pembuluh darah spiritual abadi untuk membuka lembah abadi Yunxian. Jelas, Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yongying sangat ingin membuka lembah abadi Yunxian. Ada banyak batasan di luar lembah abadi Yunxian dan para kultifator di luar dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual abadi semakin padat. Mouji berada di tiga besar kompetisi alkimia agung dan merupakan tetua kehormatan aliansi abadi Pildao. Saat dia tiba, banyak kultifator maju untuk menyambutnya. Aku yakin ini pastilah master Pilmo yang masih muda dan menjanjikan. Sebuah suara yang jelas terdengar dan setelah itu, seorang pria elegan berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah seorang kultifator yang bertubuh ramping dan bermata sipit. Sekalipun lelaki ini anggun, Mouji hanya perlu menatapnya sekali saja untuk merasa tak nyaman di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada banyak ulat yang merayapi seluruh kulitnya dan hal itu membuatnya merasa sangat jijik. Terlebih lagi, tingkat kultifasi orang ini sungguh tak terbayangkan tingginya, dan Mouji bahkan merasa kalau dia jauh lebih tinggi daripada presiden kedua aliansi abadi Daupil Cabang Tanduk Tajam dan Guru Murong Siang Yu. Orang ini jelas berbahaya, jadi Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Nama saya Wan Fan. Ahli pilmu sangat sibuk, jadi wajar saja kalau Anda tidak mengenali saya. Kultifator ini tersenyum tipis dan mempertahankan sikap elegannya. Mata Mouji menyipit karena dia memang tidak mengenali orang ini, tetapi dia tidak asing dengan nama Wan Fan. Orang ini adalah orang yang setingkat dengan kaisar surgawi dari wilayah abadi Yongying. Dia adalah master sekte dari Fast Ocean Immortal School, sekte teratas di Zero Heaven Immortal Domain. Menjadi kepala sekte sekolah abadi lautan luas bukanlah hal yang berarti. Kuncinya adalah dia memiliki permusuhan besar dengan sekolah abadi lautan luas. Jenius kelas bintang sekolah abadi lautan luas baik Citi yang terbunuh olehnya. Begitu pula, Fubei dari sekolah abadi lautan luas juga terluka oleh pedangnya sebelum melarikan diri. Sekarang Wan Fan ada di sini, akan aneh jika sesuatu yang baik terjadi. Tidak heran dia merasa bahwa orang ini berbahaya. Ternyata orang ini ingin membunuhnya. Jadi, kepala sekte Wan, aku sudah lama mendengar namamu. Mau Uji mengepalkan tinjunya dengan santai. Karena mereka ditakdirkan menjadi musuh, tidak perlu berpura-pura. Wan Fan menatap Mau Uji sejenak sebelum tersenyum, ku dengar ahli pil mo pergi ke dunia terpecah belum lama ini. Aku penasaran apakah ahli pil mo bertemu dengan dua murid tak berguna dari sekolah abadi lautan luasku, Bai Citi yang dan Fubei. Mau Uji berkata dengan lemah, aku sudah bertemu terlalu banyak orang di dunia yang hancur. Selain beberapa orang luar biasa yang dapatku ingat, aku tidak ingat siapapun lagi. Haha, Wan Fan terkekeh lagi, ahli pil mo memang jenius alamiah, jadi wajar saja kalau dia tidak akan mengingat orang-orang yang bakatnya pas-pasan. Hari ini, aku di sini untuk membuat kesepakatan dengan Master Pil Mo. Saya tahu bahwa ahli pil mo masih memiliki dua tempat untuk memasuki lembah abadi Yun Sian. Saya ingin menukar salah satunya dengan ahli pil mo. Tentu saja, ahli pil mo dapat menentukan harganya. Berapapun harganya, ahli pil mo akan menjadi tamu terhormat sekolah abadi lautan luas milikku di masa depan. Mengenai beberapa hal kecil di masa lalu, aku, Wan Fan, tidak akan pernah mengingatnya. Mau Uji mencibir. Orang ini mengancamnya. Dia, Mau Uji, tidak akan pernah terancam. Dia menduga bahwa Wan Fan seharusnya adalah seorang pendeta abadi. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang pendeta abadi? Maaf, dua penempatanku sudah diatur. Aku tidak bisa membawanya keluar untuk berdagang dengan Daofren, kata Mau Uji dengan tenang. Wajah Wan Fan berubah dingin. Nada suaranya berubah serius, jenius tingkat bintang dari sekolah abadi lautan luasku, Bai Chitian, belum keluar dari dunia yang hancur. Ku dengar dia bertemu denganmu di sana. Mau Uji berkata pelan, sudah ku bilang sebelumnya. Aku sudah bertemu terlalu banyak orang. Aku tidak akan mengingat setiap Tom, Dick, atau Harry. Bagus, kau punya nyali. Niat membunuh Wan Fan membuncah ke segala arah. Mau Uji mengangkat tangannya dan mengeluarkan token Raja Pil tingkat 4 kelas terhormat miliknya. Energi unsur abadinya meresap ke dalamnya. Cahaya ungu tiba-tiba melesat keluar. Dalam beberapa saat, dua orang kultifator yang mengenakan seragam aliansi abadi Pil dao mendarat di depannya. Keduanya jelas tahu latar belakang Mau Uji. Begitu mereka tiba, mereka mengepalkan tangan ke arah Mau Uji. Apakah ini panggilan dari tetuamu? Mau Uji baru saja mempelajari cara menggunakan token Raja Pil untuk meminta bantuan. Dia tidak menyangka cara itu akan begitu efektif. Jelas, aliansi abadi dao pil sangat kuat. Faktanya, dimanapun anggota penting aliansi abadi dao pil muncul, akan ada perlindungan tersembunyi dari aliansi abadi dao pil. Mungkin karena itulah tak seorang pun berani menyinggung aliansi abadi dao pil. Dua orang yang datang hari ini jelas jauh lebih kuat daripada dua penegak aliansi abadi dao pil. Kehendak spiritual Mau Uji samar-samar bisa merasakan bahwa mereka berdua seharusnya berada di tahap Raja Abadi. Meskipun mereka masih jauh dari Wan Fan, mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditekan begitu saja oleh Wan Fan dengan oranya. Mau Uji mengangguk. Ia menunjuk ke arah Wan Fan dan berkata, Orang ini baru saja mengancamku. Aku serahkan padamu untuk menanganinya. Wajah Wan Fan berubah. Meskipun sekolah abadi lautan luas besar, mereka tidak dapat melawan aliansi abadi dao pil. Dia tidak menyangka Mau Uji begitu tidak terkendali. Bahkan sebelum dia mengatakan sesuatu yang mengancam, Orang ini benar-benar membuat khawatir para penegak aliansi abadi dao pil. Kalau dia tahu Mau Uji begitu tidak sabaran dan akan mudah sekali mengeluh padanya, Dia pasti tidak akan datang ke sini hanya untuk membuang-buang waktu bersama Mau Uji. Bahkan jika dia ingin membunuh Mau Uji, dia akan melakukannya secara rahasia. Kedua penegak hukum itu sama-sama mengenakan jubah rami. Tatapan mata kultifator pria yang sedikit lebih tinggi itu tertuju pada Wan Fan. Dia berkata dengan tenang, Kepala Sekte Wan, Sekolah Abadi Lautan Luasmu tidaklah kecil. Namun, apakah kau yakin ingin memprovokasi aliansi abadi dao pilku? Saat kultifator laki-laki yang lebih tinggi itu bicara, penegak aliansi abadi dao pil yang lain telah mengeluarkan jimat panah pemindahan berwarna emas samar. Wan Fan bukanlah orang yang bisa mereka hadapi. Mereka masih membutuhkan bala bantuan. Wan Fan terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa Mau Uji tidak akan bermain sesuai aturan? Dia bergegas mengepalkan tinjunya dan berkata, Dua teman dao, ini benar-benar salah paham. Kalau aku mau melawan ahli pilmu, dengan kekuatanku, bagaimana ahli pilmu bisa selamat? Mungkin cara bicaraku kurang tepat. Aku mohon ampun pada alkemismo. Kedua penegak aliansi abadi dao pil jelas tidak ingin bertindak melawan sekolah abadi samudera luas hanya karena masalah sekecil itu. Bahkan Wan Fan tahu bahwa Mau Uji memegang inisiatif mutlak saat ini. Jika Mau Uji mau menyelidikinya lebih lanjut, bahkan jika dia membunuh Mau Uji di tempat, sekolah abadi lautan luas akan tetap terdaftar sebagai musuh aliansi abadi dao pil. Tentu saja, Mau Uji tidak akan sebodoh itu untuk bertindak melawan Wan Fan sekarang. Tidak perlu membicarakan apakah Wan Fan akan melakukan sesuatu karena putus asa. Mau Uji sendiri juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah Wan Fan dan berkata, Kepala Sekte Wan, berhati-hatilah dengan kata-katamu di masa depan. Jangan mencekik dirimu sendiri dengan kata-katamu. Sekolah abadi samudera luasmu dapat mengancam orang lain, tetapi jangan mengancamku. Dengan itu, dia mengepalkan tinjunya ke arah dua orang penegak aliansi abadi dao pil dan berkata, Terima kasih banyak kepada dua sahabat abadi atas bantuan kalian. Jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, jangan ragu untuk melaporkannya. Saya meminta Kaisar Pil Nong Yong, Kaisar Pil Gong Yang Swe, dan Kaisar Pil Heng Jun untuk menegakkan keadilan bagi saya. Karena orang yang membunuhku sudah pasti sekolah abadi samudera luas. Ketika Wan Fan mendengar kata-kata ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Dia bahkan tidak melakukan apapun, dia hanya menggunakan kata-kata dan niat membunuh untuk mengancam Mouji. Namun, dia dijebak tanpa malu oleh Mouji. Namun, dia tidak punya cara untuk menegur kata-kata Mouji. Dengan karakter Mouji, siapa yang tahu jika Mouji akan langsung menuduhnya. Kedua penegak aliansi abadi dao pil menatap dingin ke arah Wan Fan, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Wan Fan sangat tertekan. Dia hanya bisa mendengus, berbalik, dan pergi. Pada saat ini, dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah katapun. Melihat Wan Fan pergi, kedua penegak itu juga menangkupkan tinju mereka ke arah Mouji dan pergi. Kakak Mo, apakah tindakanmu tadi sudah keterlaluan? Setelah mereka bertiga pergi, Linggu bertanya kepada Mouji dengan hati-hati. Mouji menggelengkan kepalanya tak berdaya? Tidak, kau tahu bahwa bahkan jika aku berlutut dan memberikan token biyok itu pada bajingan tua itu, dia tetap ingin membunuhku. Kalau begitu, mengapa aku harus berkompromi? Mouji sangat jelas tentang orang yang tidak tahu malu seperti Wan Fan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk mendapatkan hati Wan Fan, dia tidak akan bisa menghentikan tekad Wan Fan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Mouji memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetuk kepala Wan Fan. Ia ingin Wan Fan tahu bahwa statusnya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sesuka hati oleh sekolah abadi Lautan Luas. Linggu segera mengerti maksud Mouji. Dia mendesah dalam hatinya. Meskipun Mouji telah mengancam Wan Fan, dia masih akan berada dalam bahaya besar saat meninggalkan Yongying Immortal Domain. Seorang tua seperti Wan Fan mungkin tampak takut dengan ancaman aliansi abadi Pildao, tetapi jauh di dalam hatinya, dia tidak akan membiarkan Mouji pergi. Dari sudut pandang mereka, Mouji akan menjadi tokoh penting dalam aliansi abadi Daupil jika dia masih hidup. Saat Mouji meninggal, bahkan jika aliansi abadi Daupil menduga bahwa dialah pelakunya, mereka tidak akan secara terbuka berurusan dengan sekte besar seperti sekolah abadi Lautan Luas. Boom! Suara yang sangat tumpul terdengar. Setelah itu, sebuah jalan setapak muncul di depan semua orang. Energi abadi yang pekat merembes keluar dari jalan setapak. Di atas jalan setapak, ada empat kata besar, lembah abadi Yun Sian. Suara Kuifeng Yun terdengar, para kultifator yang memiliki token giyok lembah abadi Yun Sian, silakan masuk ke lembah abadi Yun Sian. Mereka yang tidak memiliki token giyok, silakan tetap di luar. Semua kultifator yang memasuki lembah abadi Yun Sian harus berada di bawah tahap abadi Yi Agung. Jika tidak, mereka akan ditolak oleh lembah abadi Yun Sian. Karena lembah abadi Yun Sian telah dibuka lebih awal, waktu untuk memanen ramuan abadi telah dikurangi menjadi setengah tahun. Mendengar ini, Mouji menghela napas lega. Dia takut ada orang yang bisa memasuki lembah abadi Yun Sian. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa lembah abadi Yun Sian adalah tempat yang menghasilkan tanaman obat abadi. Para ahli tidak diizinkan masuk. Ini dilakukan untuk mencegah pembuluh darah abadi rusak selama pertarungan. 562. Mouji dan Linggu buru-buru mengikuti kerumunan itu ke lembah abadi Yun Sian. Saat mereka berdua masuk, keinginan spiritual mereka tidak lagi mampu mendeteksi apapun di luar. Meskipun energi spiritual abadi sangat padat, Mouji tidak melihat satupun ramuan abadi tingkat tinggi. Mouji dan Linggu berpisah. Keduanya sedang mencari ramuan abadi, jadi wajar saja mereka tidak bisa berdekatan. Linggu berada di lingkaran besar tahap abadi Suan dan dapat maju ke tahap abadi Yi Agung kapan saja. Di tempat ini, tidak ada yang dapat mengancam keselamatannya. Meskipun Mouji hanya berada di tahap Suan abadi dasar, kekuatannya dapat dikatakan luar biasa bahkan di antara para dewa Suan. Kenyataannya, alasan mengapa lembah abadi Yun Sian tidak mengizinkan lebih banyak orang untuk masuk adalah karena mereka khawatir perkelahian akan terjadi selama proses berlangsung. Lembah abadi Yun Sian tidak terbatas dan hanya 100 orang yang akan masuk pada satu waktu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang perlu bertarung. Belum lagi berkelahi, kalau dua orang ketemu pun pasti tidak akan mudah. Pada saat yang sama, karena lembah abadi Yun Sian tidak berbahaya, dapat dikatakan bahwa dari semua wilayah rahasia ramuan abadi, lembah abadi Yun Sian adalah tempat yang paling dirindukan semua orang. Sepanjang jalan, Mouji mengulurkan kemauan spiritualnya tanpa batasan apapun. Namun setelah beberapa hari, Mouji mulai mengerutkan kening. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak melihat seorang pun. Begitu pula, dia bahkan tidak melihat sehelai pun ramuan abadi tingkat tinggi. Tidak perlu membicarakan tentang ramuan abadi tingkat tinggi, dia bahkan tidak melihat ramuan abadi tingkat 5 atau 6. Jika hal ini terus berlanjut, lembah abadi Yun Sian ini tidak akan lagi sesuai dengan namanya. Mouji meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Setelah 7 hingga 8 hari, Mouji akhirnya berhenti. Dia melihat sebatang rumput abadi hujan. Rumput abadi tetesan hujan merupakan ramuan abadi tingkat 6 dan merupakan bahan utama untuk meramu pil berlimpah abadi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah ramuan abadi tingkat 6 yang paling biasa dan tidak berharga. Mouji menggali ramuan abadi ini dan mengirimkannya ke dunia abadi miliknya. Dia tidak melanjutkan pencarian karena jika lembah abadi Yun Sian begitu tandus, apa gunanya dia datang ke sini? Setelah tidak menemukan ramuan abadi selama setengah bulan, Mouji menyerah. Dia mulai memasang beberapa pembatasan pemicu kekuatan spiritual. Pada jarak tertentu, dia akan memasang pembatasan pemicu kekuatan spiritual yang tersembunyi. Selama berada dalam jarak beberapa ratus kilometer dari pembatasan pemicunya, dia bisa merasakannya samar-samar. Mouji tidak memasang segel pemicu ini untuk semua orang, tetapi untuk 5 orang kultifator dari domain abadi Yong Ying. Lembah abadi Yun Sian dibuka terlebih dahulu oleh Kaisar Surgawi Yong Ying Immortal Domain, Kui Feng Yun. Semua orang tahu betul motif utama Kui Feng Yun, yaitu menemukan ramuan abadi bermutu tinggi di lembah abadi Yun Sian untuk membuktikan dao kaisar abadi miliknya. Mustahil bagi Kui Feng Yun untuk tidak mengetahui situasi di lembah abadi Yun Sian. Karena Kui Feng Yun tahu tidak ada ramuan abadi tingkat tinggi di dalamnya, bukankah tidak ada artinya baginya untuk membuka lembah abadi Yun Sian terlebih dahulu. Ini berarti bahwa Kui Feng Yun pasti mempunyai tangan tersembunyi, dan tangan tersembunyinya adalah kelima orang dari wilayah abadi Yong Ying. Selama dia dapat menemukan salah satu di antara kelima orang ini, Mau Ji akan dapat memastikan apakah Kui Feng Yun adalah orang yang sama dengannya, tanpa menyadari bahwa ada masalah dengan lembah abadi Yun Sian. Meskipun dia memasang pembatas pemicu, Mau Ji masih merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dia menyesal karena tidak meninggalkan jejak spiritual sebelum memasuki lembah abadi Yun Sian. Dia seharusnya meninggalkan jejak kehendak spiritual pada kelima kultifator Yong Ying Immortal Domain itu. Sekarang, dia bisa menggunakan jejak kehendak spiritualnya untuk menemukan kelima orang itu. Kenyataannya, tanda-tanda seperti itu sudah ada saat dia memasuki lembah abadi Yun Sian. Kelima orang dari Yong Ying Immortal Domain tampak berada di paling belakang, para kultifator lainnya telah melarikan diri jauh, tetapi mereka masih tertinggal di belakang. Hanya saja semua orang terburu-buru memasuki lembah abadi Yun Sian untuk mencari tanaman obat abadi, jadi bagaimana mungkin mereka memikirkan detail ini? Mau Ji juga tidak memikirkannya. Beberapa hari berlalu, dan Mau Ji yang masih memasang batasan itu, tiba-tiba merasakan bahwa pemicu kehendak spiritualnya telah terpicu. Dia buru-buru menghentikan pemasangan bendera-bendera arai, dan bergegas menghampiri. Seni suci melarikan diri dari angin milik Mau Ji telah mencapai tahap angin beton. Selama ada angin, dia akan dapat mendekati pihak lain tanpa meninggalkan jejak, atau melarikan diri dari posisi aslinya. Menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencapai tempat di mana pembatasan itu dipicu, Mau Ji sangat kecewa. Orang yang memicu pembatasannya bukan berasal dari Yong Ying Immortal Domain. Mau Ji pernah melihat orang ini sebelumnya, dia mengobrol dengan Raja Pil dari aliansi abadi Dao Pil selama setengah hari. Jelas, orang ini bekerja untuk Raja Pil itu dan bukan dari wilayah abadi Yong Ying. Melihat wajah orang itu yang dipenuhi rasa tidak percaya dan kecewa, Mau Ji tahu bahwa orang ini sama seperti dirinya, dia tidak menemukan satupun ramuan abadi tingkat tinggi. Mau Ji tak ambil pusing dengan orang ini, setelah dia pergi, dia terus memasang pembatasan pemicu kemauan spiritual. Beberapa hari berlalu, dan Mau Ji telah memasang puluhan pembatas pemicu kehendak spiritual. Sepanjang perjalanan, ia juga menangkap tiga hingga empat orang yang memicu pembatasnya. Sayangnya, tak satupun dari mereka berasal dari Yong Ying Immortal Domain. Hal ini membuat Mau Ji sangat kecewa, ia menduga bahwa ia memasang pembatas pada arah yang salah. Para kultifator dari Yong Ying Immortal Domain itu mungkin sudah pergi ke arah lain. Pada saat ini, sudah terlambat untuk memasang pembatasan pada arah lain. Mau Ji mendesah, memang benar, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Dia telah memperhitungkan segalanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lembah abadi Yun Sian akan kosong. Mungkin dia bukan satu-satunya yang tidak menduganya, para kultifator yang mengincar lembah abadi Yun Sian mungkin tidak menyangka bahwa tidak ada apapun di lembah abadi Yun Sian. Tepat saat Mau Ji tengah berpikir apakah dia harus menyerbu masuk dan melarikan diri selama setengah bulan lagi, pembatasan pemicunya terpicu lagi. Lagi pula, tempat terjadinya pemicu itu sangat dekat dengannya. Mau Ji mencoba peruntungannya dan berhasil sampai di sana. Kali ini, Mau Ji melihat kultifator yang memicu batasannya dan langsung bersemangat. Itu adalah seorang pembudidaya wanita muda, dia bertubuh pendek dan kulitnya agak kecoklatan. Namun, Mau Ji sangat jelas bahwa kultifator wanita ini adalah kultifator dari domen abadi Yong Ying. Asal dia bisa menemukan seorang kultifator dari Yong Ying Immortal Domain, segalanya akan mudah. Jika kultifator wanita ini seperti dia, berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan tidak dapat menemukan satupun tanaman herbal abadi, itu berarti memang tidak ada tanaman herbal abadi di lembah abadi Yun Sian, dan bahkan Kui Feng Yun pun tidak yakin. Meskipun kultifasi Mau Ji sedikit lebih lemah dari kultifator wanita ini, kekuatan dan pengalamannya jauh melampauinya. Terlebih lagi, dia mahir dalam seni suci pelarian angin, dan kultifator wanita ini bahkan tidak menyadarinya saat dia bersembunyi di sampingnya. Kultifator perempuan ini tidak bertahan lama di tempat yang sama, dia hanya berhenti sebentar sebelum melarikan diri lagi. Mau Ji mengikutinya dari dekat. Setelah beberapa saat, Mau Ji dapat melihat ada sesuatu yang berbeda. Kultifator wanita ini berbeda dari kultifator lain yang memicu pembatasan kehendak spiritualnya, kultifator wanita ini tidak peduli jika ada tanaman herbal abadi di sekitarnya. Dia sesekali akan mengeluarkan bola pemosisian, memeriksa sekelilingnya, dan kemudian mengubah posisinya. Mengenai bola posisi itu, Mau Ji tidak berani menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksanya secara langsung, tetapi dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan bola itu. Beberapa hari berlalu, dan kultifator wanita ini berhenti. Setelah memeriksa bola posisinya beberapa saat, dia mulai memeriksa sekelilingnya berulang kali. Mau Ji juga bersembunyi di samping, dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa medan sekitar. Awalnya, Mau Ji merasa bahwa tempat ini tidak berbeda dengan tempat lainnya, hanya saja merupakan hutan belantara dengan energi spiritual abadi yang sedikit lebih padat. Energi spiritual abadi yang padat terlalu normal, selama seseorang berada di lembah abadi Yunsian, tidak akan ada tempat yang tidak memiliki energi spiritual abadi yang padat. Lebih dari satu jam kemudian, Mau Ji merasa ada sesuatu yang aneh, tempat ini jelas merupakan batasan penyembunyian, dan itu adalah hal yang alami. Dia telah melihat terlalu banyak batasan penyembunyian alami, misalnya, tempat Jing Lengbei bersembunyi di benua yang hilang. Kembali ke dunia rusak, tempat di mana buah daur raja abadi penguras tingkat 7 berada. Tempat ini jelas merupakan batasan penyembunyian alami tingkat puncak, dan batasan ini tingkatannya lebih tinggi daripada tempat di mana buah daur raja penguras abadi disembunyikan. Wanita pendek ini hanya tahu bahwa ada batasan di sini, seharusnya karena standar daur aranya terlalu rendah, Mau Ji telah mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat apapun. Wanita itu terus memeriksa selama dua hari, dan ketika dia tetap tidak menemukan apapun, dia berhenti. Mau Ji menduga dia hendak pergi, jadi dia buru-buru menempatkan jejak kehendak spiritual sementara padanya. Jejak spiritual sementara ini hanya akan bertahan selama lima bulan. Setelah lima bulan berlalu, jejak keinginan spiritual ini akan otomatis hilang. Mau Ji juga telah menghitung bahwa lembah abadi Yun Sian akan ditutup dalam lima bulan, dan ketika semuanya dipindahkan keluar, jika jejak kehendak spiritualnya masih ada, Kui Feng Yun pasti akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Kui Feng Yun adalah seorang kaisar surgawi, dan juga seorang tiran lokal, Mau Ji tidak ingin menyinggung orang seperti itu. Benar saja, saat jejak kehendak spiritual Mau Ji telah rampung, wanita pendek ini bergegas pergi. Kali ini, Mau Ji tidak terus mengikuti wanita ini, tetapi mulai memeriksa batasan penyembunyian ini. Setelah mengalami batasan penyembunyian di dunia rusak, Mau Ji memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang batasan penyembunyian alami. Setelah wanita ini pergi, Mau Ji menghabiskan tiga hari untuk mencari cara masuk. Dia menyempurnakan tumpukan besar bendera Arai, dan mulai memasuki Arai. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Mau Ji tidak akan mampu membuka paksa penghalang penyembunyian ini. Bahkan jika dia bisa membukanya, Mau Ji tidak akan memilih untuk melakukannya dengan paksa. Kenyataannya, selama seseorang dapat memahami batasan penyembunyian ini, seseorang bahkan tidak memerlukan bendera Arai untuk masuk. Alasan mengapa Mau Ji memurnikan sejumlah bendera formasi bukanlah karena dia ingin memasuki batasan penyembunyian ini, melainkan karena dia ingin menyembunyikan pintu masuk yang dia temukan saat memasuki batasan penyembunyian tersebut. Bahkan jika lebih banyak orang yang datang. Tanpa beberapa bulan, dia tidak akan dapat menemukan pintu masuk baru. Setelah beberapa bulan, sudah terlambat. Saat pertama kali memasuki lembah abadi Yun Sian, Mau Ji mengalami kerugian, dan kali ini, dia lebih berhati-hati. Dia khawatir wanita pendek itu akan mencari teman-temannya. Tebakan Mau Ji benar. Tepat saat dia menghilang dari tempat asalnya, wanita pendek itu membawa dua orang. Kedua orang ini adalah kultifator dari Yong Ying Immortal Domain. Namun, Mau Ji tidak mengetahuinya, dia sudah terpana oleh pemandangan di depannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah hamparan luas bunga bodi hijau. Bunga bodi hijau adalah ramuan abadi tingkat 7, dan digunakan untuk meramu pil penyembuhan tingkat atas, pil bodi hijau. Ramuan abadi ini bernilai setumpuk kristal abadi, dan di sini dia melihat ladang besar berisi ramuan itu. Terlebih lagi, dia baru saja masuk. 563. Orang ini, Kui Feng Yun, memang jahat dan sepertinya Lin Gu Benar. Orang ini bertindak seolah-olah dia tidak punya pilihan selain menyerahkan lembah abadi Yun Sian, tetapi itu semua hanya sandiwara. Ada alam semesta lain di dalam lembah abadi Yun Sian, yaitu susunan pembatas alamiya ini. Susunan pembatas alami ini berisi sejumlah besar ramuan abadi kualitas terbaik dan hanya Kui Feng Yun yang mengetahui lokasi susunan pembatas alami ini. Untungnya, dia sadar tepat waktu, kalau tidak, dia hanya akan berkeliaran tanpa arah. Mouji menenangkan dirinya dan mengumpulkan semua bunga bodi hijau. Ia mengumpulkan beberapa di antaranya dan memindahkan sebagian besarnya ke dunia abadi miliknya. Setelah itu, menemukan tanaman herbal abadi menjadi hal yang mudah bagi Mouji. Setelah mengumpulkan semua bunga bodi hijau tingkat 7, Mouji menemukan sepetak tanaman herbal abadi tingkat 6, Micro Snow Six Leaves. Total ada 300 hingga 400 tanaman herbal di petak ini. Micro Snow Six Leaves merupakan barang yang bagus karena tidak hanya menjadi ramuan abadi utama untuk meramu pil kecantikan salju tetapi juga menjadi ramuan abadi pelengkap untuk banyak pil abadi lainnya. Pil kecantikan salju merupakan pil yang dapat membantu seorang kultifator mengurangi setan mental selama berkultifasi dan sangat berguna bagi kultifator yang hendak membuat terobosan. Setelah Micro Snow Six Leaves, Mouji menemukan 7 hingga 8 tangkai Mourning Blut Fines. Mourning Blut Fines adalah ramuan abadi tier 7 dan juga merupakan barang bagus. Ramuan abadi ini dapat digunakan untuk meramu pil darah tunggal 3 putaran tingkat 7 yang digunakan untuk mengisi kembali saripati darah seorang kultifator. Ramuan ini sangat berharga. Namun, ini hanyalah awal dari kejutan karena Mouji menemukan beberapa set daun abadi penyelubung pandangan setelah mengumpulkan tanaman merambat darah berkabung. Daun abadi penyelubung pandangan merupakan ramuan abadi tingkat 8 dan Mouji tidak memiliki satu pun ramuan abadi tingkat 8 pada dirinya. Hanya daun pada bagian atas daun abadi penyelubung pemandangan yang berguna dan setiap tangkainya memiliki 2 daun. Daun abadi penyelubung pandangan merupakan ramuan abadi utama untuk meramu pil Wimplekering. Pil ini mampu menyembunyikan dan mengubah aura dan penampilan seorang kultifator. Sayangnya, meskipun Mouji memperoleh ramuan abadi ini, ia tidak dapat melakukannya. Sayangnya, meskipun Mouji memperoleh ramuan abadi ini, dia masih belum mampu meramu pil Wimplekering. Setelah menyimpan daun abadi penyelubung penglihatan, Mouji menemukan beberapa tangkai buah tak berdaun 100 saluran yang juga merupakan ramuan abadi tingkat 8 yang dapat digunakan untuk meramu pil Nirwana saluran abadi. Bagi para kultifator di bawah tahap Immortal Referen, pil Nirwana saluran abadi setara dengan kehidupan ekstra. Meskipun Mouji tidak mampu meramu pil ini, dia tetap sangat bersemangat. Dia datang ke sini demi bunga hati dunia bawah dan mengingat begitu banyak ramuan abadi tingkat tinggi yang berharga di sini, peluangnya untuk mendapatkan bunga hati dunia bawah akan meningkat pesat. Setelah memperoleh daun abadi penyamar mata, Mouji akhirnya menyaksikan kekuatan lembah abadi Yun Sian. Tidak mengherankan jika banyak kultifator mendambakan tempat ini. Bahkan Kaisar Pil pun tidak bisa tidak datang ke tempat ini. Dalam waktu singkat setengah bulan, dia sudah mengumpulkan beberapa puluh tanaman obat abadi tingkat 7 dan 8, termasuk bunga bodi hijau, tanaman merambat darah, daun abadi yang membutakan, buah tak berdaun 100 saluran, embun beku awan merah, buah surgawi mawar, dan seterusnya. Ramuan abadi ini jumlahnya mencapai lebih dari seribu batang. Mouji jelas tidak menyangka akan mendapatkan panen sebanyak itu. Yang membuat Mouji kecewa adalah dia tidak menemukan bunga hati dunia bawah. Belum lagi bunga hati dunia bawah, dia bahkan belum menemukan satupun ramuan abadi tingkat 9. Pada hari ini, Mouji baru saja menggali beberapa batang ramuan abadi tingkat 7, buah surgawi mawar, ketika dia mendengar suara tetesan. Karena Mouji berada dalam batasan alami, keinginan spiritualnya ditekan di sini. Pada saat yang sama, karena keterbatasan alam ini, tempat ini menjadi sangat sunyi. Bahkan gerakan sekecil apapun dapat didengar dengan jelas. Saat mendengar suara berdetak itu, Mouji bergegas mendekat. Apa yang dilihatnya sebenarnya adalah sebuah pohon tua yang bengkok dan separuhnya berlubang. Tetesan cairan bening menetes dari dasar pohon kuno ke dalam kolam batu. Separuh kolam itu terisi cairan berkilau dan bening, dan aroma segar dan menyenangkan menyerbu hidungnya. Ketika Mouji mencium aroma ini, dia mengepalkan tangannya karena kegirangan. Sebagai Raja Pil, dia sangat jelas tentang apa yang telah dia temui. Ini adalah barang bermutu tinggi. Meskipun setara dengan ramuan abadi tingkat 9, nilainya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan ramuan abadi tingkat 9. Ini karena di depannya ada sum-sum kayu abadi yang berusia 1 miliar tahun. Sum-sum kayu abadi yang berusia 1 miliar tahun mungkin tidak dapat hidup selama 100 juta tahun, tetapi sum-sum kayu abadi yang berusia 1 miliar tahun manapun akan dapat hidup sedikitnya selama 10 juta tahun. Kayu abadi ini tidak merujuk pada jenis kayu abadi tertentu, tetapi pada kayu abadi dengan kualitas terbaik. Ketika mencapai akhir masa pakainya, kayu ini akan menyatu dengan energi spiritual abadi dari langit dan bumi dan menghasilkan sum-sum kayu abadi yang paling murni dan paling berharga. Nilai dari sum-sum kayu abadi ini terkait dengan jenis dan usia kayu abadi tersebut. Jika sum-sum kayu abadi habis menetes, maka kayu abadi itu akan layu seluruhnya. Tetapi tidak peduli jenis kayu abadi apapun, sum-sum kayu abadi adalah barang yang tak ternilai harganya. Mau Uji segera mengeluarkan bendera formasinya. Dia tidak ingin menyentuh kayu abadi yang menghasilkan sum-sum kayu abadi ini. Jika ia mengambilnya, ia akan layu dengan cepat tanpa lingkungan. Setengah kolam sum-sum kayu abadi itu telah diambil sepenuhnya olehnya. Ini adalah barang yang bagus. Di bawah bimbingan bendera susunan Mau Uji, sum-sum kayu abadi dengan cepat disimpan ke dalam beberapa ember giyok besar. Mau Uji sangat puas saat ia mengirim semua ember giyok ke dunia abadi miliknya. Baru kemudian ia melihat kayu abadi kuno yang masih meneteskan sum-sum kayu abadi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini akan menjadi kumpulan sum-sum kayu abadi lainnya. Itu tidak benar. Mau Uji teringat bahwa kolam ini sepertinya tidak terlalu besar. Kayu abadi ini telah menetes selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin kayu itu tidak memenuhi kolam sum-sum kayu abadi ini. Saat memikirkan hal ini, keinginan spiritual Mau Uji dengan cepat menyapu keluar. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu. Di dasar kolam itu, ada bekas rembesan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Jejak rembesan ini meluas hingga jauh ke kejauhan. Kehendak spiritual Mau Uji menelusuri jejak rembesan ini, dan segera, ia menemukan ngarai yang besar dan dingin. Tampaknya ada beberapa segel sederhana di dalam ngarai itu, dan keinginan spiritual Mau Uji tidak dapat terus menyapu masuk. Mau Uji bergegas melewati kolam batu ini, dan mendarat di luar ngarai ini. Segel ini sangat sederhana. Mau Uji mengangkat tangannya dan merobeknya. Segel itu awalnya sangat sederhana, dan saat Mau Uji merobeknya, dia melihat dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ada sepetak besar tanaman obat abadi berwarna hijau, dan di sisi lain, ada pohon buah, dan di pohon buah itu, hanya ada buah berwarna abu-abu. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, hal pertama yang akan mereka lihat adalah buah berwarna abu-abu. Hal ini dikarenakan buah tersebut memancarkan aura dao yang kuat, seolah-olah ada dao yang tak terbatas memanggilnya. Mau Uji bahkan merasa bahwa jika ia bisa mendapatkan pencerahan dari buah abu-abu ini, ia akan mampu melangkah ke tingkat yang sama dengan langit dan bumi. Ini tentu saja merupakan kesalahpahaman, tetapi juga membuktikan bahwa buah abu-abu ini tidak sederhana. Akan tetapi, pandangan Mau Uji hanya menyapu buah abu-abu itu sejenak, sebelum tertuju pada hamparan tanaman herbal abadi berwarna hijau. Pada saat ini, dia begitu gembira hingga tubuhnya sedikit gemetar. Ini karena dia mengenali apa sebenarnya hamparan besar tanaman obat abadi berwarna hijau ini. Itu adalah bunga hati dunia bawah yang telah lama dia cari. Meskipun bunga hati dunia bawah memiliki nama bunga, namun jika dilihat dari luar, bunga tersebut tampak seperti rumput. Mau Uji belum pernah melihat bunga hati dunia bawah sebelumnya, tetapi dia telah membaca deskripsi bunga hati dunia bawah di rumput, kayu, batu. Bunga itu tampak seperti rumput di luar, dan di tengah-tengah rumput, ada bunga hijau kecil. Bunga hijau ini warnanya sama persis dengan rumput, dan kalau tidak diperhatikan lebih dekat, tidak akan bisa dikenali. Mau Uji melangkah maju, dan melihat bahwa di tengah setiap rumput, ada bunga hijau. Itu memang bunga hati dunia bawah. Jika bunga hati dunia bawah tumbuh di tempat seperti ini, Mau Uji akan menganggapnya biasa saja jika warnanya abu-abu, tetapi bunga hati dunia bawah ini berwarna hijau, seolah-olah telah mengalami fotosintesis. Total ada 81 tangkai bunga jantung dunia bawah, jadi bagaimana mungkin Mau Uji tidak gembira. Dia dengan hati-hati menggali semua bunga hati dunia bawah, dan mengirimnya ke dunia abadi miliknya. Baru kemudian tatapannya tertuju pada buah abu-abu itu. Dia belum pernah melihat buah ini sebelumnya, tetapi ada deskripsi tentang ramuan abadi yang serupa di rumput, kayu, batu. Di atasnya tertulis, buah kaisar dao, satu tangkai per tangkai, berwarna abu-abu, langka. Sepuluh kata pendek itu tidak menggambarkan penggunaannya, tidak pula menggambarkan lingkungan tumbuhnya atau bentuknya. Mau Uji masih curiga bahwa ini adalah buah kaisar dao, dan jika ini adalah buah kaisar dao, maka bisa jadi itulah yang dicari oleh kaisar surgawi dari wilayah abadi Yongying. Dari apa yang terlihat, Kui Feng Yun tahu bahwa tempat ini memiliki buah kaisar dao, dan dia mengirim beberapa orang ke lembah abadi Yun Xian untuk mencarinya. Terlepas dari apakah itu tidak ada alasan baginya untuk tidak mengambilnya. Mau Uji memetik buah kaisar dao ini, dan menaruhnya ke dalam kotak diok untuk menyegelnya. Saat buah kaisar dao dipetik, pohon itu langsung layu, dan segera berubah menjadi ketiadaan. Tidak heran mengapa bunga hati dunia bawah begitu sulit diperoleh. Meskipun Mau Uji berhasil memperoleh puluhan tangkai, ia tidak berpikir bahwa mendapatkannya mudah. Tidak semua tempat memiliki sum-sum kayu abadi, dan puluhan bunga jantung dunia bawah dan buah kaisar dao itu semuanya disiram oleh sum-sum kayu abadi agar tumbuh. Dalam keadaan normal, siapa yang akan menggunakan sum-sum kayu abadi untuk menyiram bunga hati dunia bawah? Bunga jantung dunia bawah merupakan ramuan abadi tingkat 9, dan sum-sum kayu abadi juga merupakan ramuan abadi tingkat 9. Mau Uji telah memperoleh 81 bunga jantung dunia bawah sekaligus. Hati Mau Uji sudah tenang, dan baginya, motifnya memasuki lembah abadi Yun Sian sudah tercapai. Jika bukan karena kenyataan bahwa dia tidak bisa meninggalkan lembah abadi Yun Sian, dia pasti sudah pergi. Tidak peduli seberapa bagus ramuan abadi lainnya, mereka tidak akan mampu menghentikannya mencari jiwa Chen Suyin. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, dan meskipun batasan penyembunyian ini tidak kecil, Mau Uji pada dasarnya sudah menelusurinya sekali. Dia bahkan mencari di setiap sudut, dan selama itu adalah ramuan abadi tingkat 6 ke atas, Mau Uji tidak akan menolaknya. Selain sum-sum kayu abadi, buah kaisar dao, dan bunga hati dunia bawah, Mau Uji juga memperoleh tiga batang bambu suci abadi. Bambu suci abadi juga merupakan ramuan abadi tingkat 9, dan bagi banyak pembudidaya, harta ini jauh lebih berharga daripada bunga hati dunia bawah. Bambu suci abadi dapat digunakan untuk meramu pil penguat fisik tingkat atas, pil dao abadi tingkat 9. Dengan mengonsumsi pil ini, meskipun tidak digunakan untuk menempa fisik, tubuh jasmani seseorang tetap dapat mempertahankan ketangguhannya selama beberapa hari, dan api biasa tidak akan dapat melukainya. Jika digunakan untuk menghadapi kesengsaraan petir, pil dao abadi akan menjadi pilihan terbaik. Mau Uji bahkan tidak perlu meramu pil dao abadi, dan selama dia memiliki bambu suci abadi, dia akan dapat menukarnya dengan banyak barang bagus. 564. Pada saat cahaya transfer muncul pada token biok untuk memasuki lembah abadi Yun Sian, sebagian besar item bagus dalam susunan itu telah diambil. Mau Uji mengeluarkan sebagian dari ramuan abadi tingkat 7 dan 8 dan menaruhnya di cincin penyimpanannya. Sisa barang disimpan di dunia abadi miliknya. Cahaya transfer berkedip selama beberapa saat dan Mau Uji diselimuti oleh cahaya putih saat ia dikirim keluar dari lembah abadi Yun Sian. Saat kaki Mau Uji menyentuh tanah, dia sudah dikelilingi oleh pintu masuk. Banyak pedagang yang membeli ramuan roh abadi sedang menunggu dengan cemas para pembudidaya diteleportasi keluar. Meskipun banyak dari mereka tahu bahwa sebagian besar kultifator yang memasuki lembah abadi Yun Sian tidak akan bisa memperoleh apapun untuk diri mereka sendiri, mereka masih berpegang pada secerca harapan. Lagi pula, sumber daya budidaya di dunia abadi semakin langka, dan hampir tidak ada ramuan abadi bermutu tinggi yang dapat dilihat. Sekalipun beberapa ramuan abadi tingkat 7 dan di atasnya muncul sesekali, semuanya dibudidayakan oleh manusia. Tempat seperti lembah abadi Yun Sian jelas merupakan pemandangan langka. Memang, ada beberapa kultifator yang mengambil sebagian ramuan abadi mereka untuk dijual. Namun, Mau Uji tidak berniat menjual ramuan abadi apapun. Pandangannya segera tertuju pada Lin Gu. Pada saat yang sama, Lin Gu melihat Mau Uji dan bergegas mendekat. Bagaimana menurutmu? Sepertinya tidak banyak tanaman obat abadi di sini. Aku sudah berkeliling selama beberapa bulan, tetapi aku hanya berhasil mendapatkan beberapa tanaman biasa, kata Mau Uji dengan cemas saat melihat Lin Gu. Ah, Lin Gu tercengang saat mendengar perkataan Mau Uji. Dia langsung berkata, Maaf, Saudara Mau, saya tidak memperingatkanmu. Apa yang terjadi? Mau Uji bertanya dengan cemas. Lin Gu buru-buru berkata, tidak ada tanaman obat abadi tingkat tinggi di pinggiran lembah abadi Yun Sian, jadi seseorang perlu bepergian selama 4 hingga 5 bulan. Sebenarnya, seseorang hanya perlu waktu setengah bulan untuk mengumpulkan tanaman obat abadi. Saya baru menyadarinya setelah saya memasuki lembah abadi Yun Sian dan menyadari bahwa tidak ada ramuan abadi tingkat tinggi. Tatapan Mau Uji langsung tertuju pada kerumunan kultifator yang memasuki lembah abadi Yun Sian. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak dapat disalahkan karena sebagian besar kultifator yang memasuki lembah abadi Yun Sian bukan berasal dari domain abadi Yong Ying. Para kultifator ini berasal dari domain abadi lainnya, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu banyak tentang lembah abadi Yun Sian di domain abadi Yong Ying. Beberapa kultifator yang ditemuinya sebelumnya sama seperti dia, mereka tidak tahu mengapa lembah abadi Yun Sian tidak memiliki ramuan abadi. Kemudian, beberapa pembudidaya itu pasti memikirkan hal ini dan melarikan diri dengan panik untuk menemukan daerah sebenarnya yang terdapat tanaman herbal abadi. Di sisi lain, dia selalu curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan kaisar surgawi Kui Feng Yun dari wilayah abadi Yong Ying. Kenyataannya, ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Lin Gu kepadanya. Jika dia tidak curiga pada Kui Feng Yun, dia akan segera melarikan diri seperti para kultifator lainnya. Siapapun yang lebih cepat akan dapat menemukan wilayah yang belum dijelajahi di lembah abadi Yun Sian. Itu juga karena kecurigaannya sehingga dia berhasil menemukan lokasi batasan alami berdasarkan beberapa kultifator dari Yong Ying Immortal Domain. Pada akhirnya, dia tidak hanya mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bahkan merampas buah kaisar dao milik Kui Feng Yun dan setumpuk besar ramuan abadi tingkat tinggi. Lalu bagaimana hasil panenmu? Mo Wu Ji bertanya dengan cemas. Ekspresi minta maaf muncul di mata Lin Gu saat dia berkata dengan suara rendah, hasil yang aku prolet tidak buruk, tetapi aku tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sungguh. Melihat kerumunan pemurni pil dan pedagang yang sedang berbincang, Mo Wu Ji tahu bahwa ini bukanlah tempat yang baik untuk berbicara. Dia buru-buru menyampaikan pesan, mari kita tinggalkan wilayah abadi Yong Ying sekarang. Apakah kalian punya cara untuk menyelinap pergi? Jika tidak, saya siap membeli beberapa masker. Lin Gu segera mengirimkan pesan kepada Mo Wu Ji, tidak perlu, kita tidak perlu menggunakan susunan transfer ini untuk pergi. Tempat ini sudah berada di luar kota abadi Yong Ying. Selama kita memasuki kekosongan di luar wilayah abadi Yong Ying, aku akan dapat mengaktifkan jimat pemindahan spasial. Kelas berapa? Mo Wu Ji bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Setelah mendengar kata-kata Lin Gu, dia tahu bahwa dia mungkin telah mencuri barang-barang Kui Feng Yun. Begitu Kui Feng Yun mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Mudah bagi Kui Feng Yun untuk mengetahuinya. Selama dia menemukan kelima orang itu, dia akan dapat menemukan lingkungan aslinya. Jimat Pemindahan Spasial Tingkat 8 Selama kita bisa meninggalkan wilayah abadi Yong Ying dan memasuki kehampaan, jimat ini akan mampu membawa kita berdua keluar dari wilayah abadi ini. Bahkan seorang kaisar abadi mungkin tidak dapat menemukannya, kata Lin Gu dengan percaya diri. Mo Wu Ji langsung berkata, apa yang membuatmu ragu? Ayo kita pergi ke Six Paths Immortal Domain dan temui ibumu di sektemu dulu. Berapa banyak hal yang dialami Mo Wu Ji. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang pernah berenkarnasi sekali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semakin cepat dia pergi, semakin aman dia nantinya. Lin Gu tidak bertanya apa-apa. Dia meninggalkan kerumunan bersama Mo Wu Ji. Tak lama kemudian, mereka mengeluarkan kapal terbang mereka dan menyerbu keluar dari kota abadi Yong Ying. Saat mereka meninggalkan kota abadi Yong Ying, Mo Wu Ji melemparkan beberapa bendera arai dan memasang arai pemicu ke hendak spiritual hampa. Setelah itu, ia mengeluarkan pesawat ulang alik terbangnya sendiri. Meskipun kapal terbang Lin Gu tidak buruk, namun tidak dapat dibandingkan dengannya. Kapal terbangnya dihadiahkan kepadanya oleh Kaisar Pil Nong Yong dari aliansi abadi Daupil. Alasan mengapa Mo Wu Ji memiliki kesan yang baik terhadap Nong Yong bukan hanya karena Nong Yong memberinya status tetua kehormatan dari aliansi abadi Daupil. Yang lebih penting, Nong Yong memberinya peralatan terbang abadi kelas 7. Ini adalah pesawat ulang alik kelas 7. Lin Gu bukanlah orang yang bodoh. Saat Mo Wu Ji mengeluarkan pesawat ulang aliknya, dia bertanya dengan heran. Mo Wu Ji mengangguk, ya, ini adalah pesawat ulang alik terbang kelas 7. Pesawat ini diberikan kepadaku oleh seorang senior dari aliansi abadi Daupil. Lin Gu menghela nafas, senior ini benar-benar murah hati. Bahkan di sekolah abadi bulan iblis kami, pesawat ulang alik terbang kelas 7 ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Jelas, senior ini khawatir kalau kultifasimu terlalu rendah, jadi dia ingin memastikan agar kamu tidak mati. Ketika Mo Wu Ji mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar. Sebelumnya, dia mengira Nong Yong memberinya pesawat ulang alik terbang ini karena Nong Yong menghargai bakat. Itulah sebabnya dia meminta ini dari aliansi abadi Daupil. Kini setelah dia mendengar perkataan Lin Gu, dia sadar bahwa pesawat ulang alik terbang ini mungkin bukan hadiah dari aliansi abadi Pildao. Tak peduli seberapa kayanya aliansi abadi Pildao, mereka tidak akan bisa begitu saja memberikan hadiah berupa pesawat ulang alik terbang kelas 7. Kali berikutnya dia bertemu Nong Yong, dia pasti harus mengucapkan terima kasih kepadanya secara pribadi. Tepat saat Mo Wu Ji hendak berganti ke pesawat ulang aliknya, dia merasakan segel kehendak spiritual hampa miliknya terpicu. Ekspresinya sedikit jelek saat dia berkata, seseorang mengejar kita. Selain itu, kualitas harta karun terbang mereka tidak rendah. Sebelum memasuki lembah abadi Yun Sian, Mo Wu Ji khawatir tentang pengejaran Wan Fan. Sekarang, yang paling ia khawatirkan adalah Kaisar Surgawi Kui Feng Yun dari wilayah abadi Yong Ying. Haruskah kita kembali? Lin Gu mulai khawatir. Mereka berdua benar-benar terlalu lemah. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Kembali sekarang sama saja dengan mencari kematian. Biarkan aku memikirkan cara untuk memasuki kehampaan itu secepatnya. Aku punya ide. Ada alun-alun kota terbuka yang disebut Rock Immortal City Square beberapa juta mil jauhnya dari sini. Alun-alun kota terbuka ini memiliki susunan transfer pasar gelap. Susunan transfer ini akan membawa kita ke alun-alun kota abadi Bai Ji. Alun-alun kota abadi Bai Ji Begitu kita pergi, kita akan berada dalam kehampaan, kata Lin Gu secepat yang dia bisa. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan kalimat lain. Yang terpenting, tidak banyak orang yang tahu tentang susunan transfer ini di alun-alun kota terbuka. Hanya saja aku khawatir sebelum kita berdua mencapai susunan pemindahan itu, seseorang pasti sudah menyusul kita. Mo Wu Ji berkata dengan tegas, Lin Gu, ayo kita pergi ke alun-alun kota sekarang juga. Sekarang, tinggalkan pesawat terbangmu dan biarkan terbang ke arah yang berlawanan dari alun-alun kota. Kita akan naik pesawat ulang-alikku ke alun-alun kota. Meskipun peralatan terbang abadi kelas 6 sangat berharga, bagi Lin Gu, penyakit ibunya merupakan yang paling penting. Dia bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Sebaliknya, dia mengubah arah pesawat terbangnya dan melaju sendiri. Mo Wu Ji juga membawa Lin Gu ke pesawat ulang-alik terbang. Mereka terbang ke arah yang berlawanan dengan pesawat ulang-alik terbang, yang juga merupakan arah alun-alun kota terbuka. Mo Wu Ji dikejar sepanjang jalan di dunia kultifasi. Dia secara alami peka terhadap cara melarikan diri. Dia tahu betul bahwa orang yang mengejar mereka pasti punya rencana awal, yaitu mengejar kapal terbang Lin Gu. Pada saat orang itu menemukan kapal terbang Lin Gu dan menyadari bahwa kapal itu kosong, mereka telah tiba di alun-alun kota. Saat keduanya menaiki pesawat ulang-alik terbang itu, kecepatannya melonjak. Dibandingkan dengan harta terbang Lin Gu, kecepatannya setidaknya dua kali lipat. Tebakan Mo Wu Ji benar. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah mereka pergi, sebuah mobil terbang berwarna perak melaju kencang melewati tempat mereka berhenti. Mobil terbang ini bahkan tidak berhenti saat melaju ke arah kapal terbang Lin Gu. Mo Wu Ji mengendalikan kecepatan pesawat ulang-alik terbang itu semaksimal mungkin. Jika seseorang tidak memperhatikan, kehendak spiritual biasa tidak akan mampu mendeteksinya. Kecepatan pesawat ulang-alik kelas tujuh memang cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, Mo Wu Ji dan Lin Gu muncul di alun-alun kota Abadi Rock. Ada cukup banyak orang di alun-alun kota ini. Bahkan ada banyak kultifator Gren Yi Immortal. Mo Wu Ji dan Lin Gu segera menemukan lokasi susunan transfer. Keduanya bahkan tidak menegosiasikan harga karena mereka langsung membeli tiket transfer ke kota Abadi Bai Ji. Sejak mereka berdua memasuki alun-alun kota hingga mereka keluar, tak butuh waktu setengah jam pun. Tidak lama setelah keduanya pergi, sebuah kapal terbang berwarna perak melaju kencang memasuki alun-alun kota. Sesaat kemudian, kultifator yang mengendalikan kapal terbang juga memasuki kota Abadi Bai Ji melalui susunan transfer. Pada saat yang sama, di rumah bangsawan kota Abadi Yong Ying, wajah Kui Feng Yun sehitam dasar panci. Di depannya berdiri lima kultifator suan imortal yang ia kirim ke lembah Abadi Yun Xian. Pada saat ini, kelimanya memiliki wajah pucat. Ini karena mereka sebenarnya mengacaukan tugas yang ada di tas. Ceritakan padaku semua yang terjadi secara rincin. Perkataan Kui Feng Yun seakan datang dari neraka. Ia tidak lagi memiliki keanggunan dan ketulusan seperti yang ia miliki selama kompetisi alkimia. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu akan menjadi menyeramkan. Setiap kata yang diucapkannya mengandung hawa dingin yang menyeramkan, yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke orang di belakangnya dan berkata, segera hentikan susunan pemindahan di wilayah Abadi Yong Ying. Lalu, beritahu semua kultifator yang mencari tanaman obat abadi di lembah Abadi Yun Xian untuk bekerja sama dengan kami dalam menyempurnakan peta lembah Abadi Yun Xian. Ia, kultifator di belakang seluruh tubuhnya menghilang. 565 Kita seharusnya aman sekarang. Kita telah meninggalkan Yong Ying Immortal Domain dan memasuki kehampaan. Lin Gu menghela nafas lega saat dia berdiri di atas pesawat ulang alik terbang itu. Dia dan Mouji tidak berhenti sejenakpun. Saat mereka melangkah keluar dari susunan transfer kota Abadi Baiji, mereka mengeluarkan pesawat ulang alik terbang mereka dan menyerbu keluar dari kota Abadi Baiji. Setelah itu, mereka meninggalkan perbatasan kota Abadi Baiji dan memasuki kehampaan yang luas. Ekspresi Mouji masih serius. Tidak, kita tidak aman. Aku tidak bisa menahan rasa gentar. Lin Gu, segera aktifkan jimat pelarian spasial itu. Sembari berbicara, Mouji tetap mempertahankan pesawat ulang aliknya. Lin Gu benar-benar yakin dengan kemampuan Mouji. Mouji menyuruhnya untuk mengaktifkan jimat itu. Tidak peduli seberapa berharganya jimat itu, dia tidak ragu untuk mengeluarkannya dan mengaktifkannya saat itu juga. Jimat pelarian itu memancarkan cahaya samar di kehampaan, membuat retakan samar di kehampaan. Setelah itu, jimat itu membawa Mouji dan Lin Gu serta menghilang tanpa jejak. Harus dikatakan bahwa firasat Mouji sangat akurat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam setelah dia dan Lin Gu pergi, seorang pria bertopeng dengan mahkota di kepalanya berhenti di tempat Mouji dan Lin Gu pergi. Dia menatap ke arah tempat Mouji dan Lin Gu menghilang dan kilatan cahaya yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Setelah setengah jam berlalu, kilatan menakutkan di matanya berangsur-angsur menghilang dan dia berbalik untuk pergi. Jelas, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengejar, dia tidak akan mampu mengejar Mouji dan Lin Gu. Pada saat ini, Lin Gu dan Mouji kembali ke pesawat ulang alik Mouji. Pesawat ulang alik itu melaju kencang menuju wilayah abadi enam jalan. Pada titik ini, Mouji akhirnya bisa menenangkan dirinya. Lin Gu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Mouji, kakak Mo, ini adalah ramuan abadi yang aku kumpulkan dari lembah abadi Yun Sian. Ambillah. Kemauan spiritual Mouji mengalir masuk dan dia menemukan bahwa meskipun Lin Gu tidak mengumpulkan ramuan abadi sebanyak dia, masih ada ratusan ramuan abadi tingkat tujuh, lebih dari seratus ramuan abadi tingkat delapan, dan beberapa ramuan abadi tingkat sembilan. Mouji berkata, Lin Gu, ambil ramuan abadi yang kau butuhkan dan beritahu aku pil abadi apa yang kau butuhkan. Aku akan membantumu meramu masing-masing jenis. Beberapa dari tanaman obat abadi ini sangat berharga, tetapi Mouji tidak keberatan. Dia menginginkan sejumlah besar tanaman obat abadi bermutu tinggi, terutama untuk maju ke tahap kaisar pil. Lin Gu menggelengkan kepalanya, aku tidak butuh ramuan abadi atau pil abadi. Aku hanya ingin kau mengobati penyakit ibuku dan aku akan merasa puas. Bukannya dia tidak mau membantu Lin Gu. Kali ini, dia siap tampil habis-habisan. Namun, apa yang dipelajarinya bukanlah Dow of Medicine, juga bukan seorang immortal dokter. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Jika dia tidak dapat menyembuhkan penyakit ibu Lin Gu, dia akan berhutang terlalu banyak pada Lin Gu. Tidak perlu disebutkan fakta bahwa Lin Gu telah membantunya memperoleh begitu banyak ramuan abadi tingkat tinggi. Hanya nilai jimat pelarian spasial kelas 8 Lin Gu saja mungkin bernilai kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mau Uji menyimpan cincin penyimpanannya, mengeluarkan 7 hingga 8 vas batu giyok, dan menyerahkannya kepada Lin Gu, ini adalah pil sejati Gren Yi dan pil Gren Z pembersih abadi milikku. Ada juga beberapa botol pil kultivasi dan penyembuhan abadi Gren Yi dan Gren Z. Saya yakin Anda dapat menggunakan semua ini. Agar Anda dapat maju ke tahap abadi Gren Luo dan tahap raja abadi, jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut kepada saya. Meskipun saya tidak dapat meramunya sekarang, saya pasti dapat melakukannya di masa mendatang. Terima kasih banyak, saudaramu. Kalau begitu, saya akan menerimanya. Kali ini, Lin Du tidak menolak tawaran mau uji. Pil yang diberikan mau uji memang berguna baginya. Meskipun sekolah abadi bulan iblis bisa mendapatkannya, mau uji adalah raja pil kelas terhormat. Bagaimana mungkin pil yang bisa diperoleh sekolah abadi bulan iblis bisa sebagus milik mau uji? Terlebih lagi, setiap pil ini merupakan sumber daya penting bagi sekte tersebut. Sebagai seorang jenius bintang delapan, sangat mudah baginya untuk mendapatkannya. Bagi murid biasa, pil ini terlalu berharga. Mau uji tidak memberikan sum-sum kayu abadi kepada Lin Du karena nilainya terlalu tinggi. Dia yakin Lin Du tidak akan menginginkan sum-sum kayu abadi miliknya. Namun, sulit untuk mengatakannya kepada orang lain di sekolah abadi bulan iblis. Jika Lin Du mengungkapkan sum-sum kayu abadi, maka kehidupan kecilnya mungkin berakhir di sekolah abadi bulan iblis. Di masa depan, jika dia sudah cukup kuat, dia bisa memberikannya kepada Lin Du, tetapi dia tidak membutuhkannya sekarang. Kecepatan pesawat ulang alik itu sangat cepat. Setengah tahun kemudian, pesawat ulang alik itu memasuki wilayah abadi enam jalan. Pesawat itu mendekati kota terluar wilayah abadi enam jalan, kota abadi berbintang. Lin Du menunjuk ke arah kota abadi berbintang dan berkata kepada mau uji, meskipun kota abadi berbintang bukan kota kaisar surgawi dari wilayah abadi enam jalan, kota itu masih dianggap sebagai salah satu dari sepuluh kota abadi besar di wilayah iblis. Di masa depan, saat Anda memperoleh bunga hati dunia bawah dan ingin pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa, Anda harus melewati kota abadi berbintang. Starling Immortal City memiliki susunan transfer yang mengarah ke pinggiran Six Paths Ruins. Selain itu, Soul Condensing Immortal Pond, yang terletak di antara Six Paths Immortal Domain dan Underworld, berada di dalam Six Paths Ruins. Sebenarnya, aku tidak pergi dengan bukan bunga hati dunia bawah di tempat tersembunyi. Saya khawatir kaisar langit Yong Ying akan mengira saya telah mengambil barangnya. Itulah sebabnya saya terburu-buru meninggalkan wilayah abadi Yong Ying, jelas Mo Uji. Di tempat ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Ah, Lin Gu berseru kaget. Segera, dia berkata, Kakak Mo, terlepas dari apakah kamu bisa menyelamatkan ibuku atau tidak, aku akan menemanimu ke kolam abadi pengembunan jiwa. Terima kasih banyak, Mo Uji mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Jika itu masalah lain, dia mungkin masih bersikap sopan dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Lin Gu. Namun, dia tidak akan menyerah pada masalah menemukan jiwa Chen Suyin yang tercerai berai. Bagaimanapun juga, Lin Gu adalah seseorang dari wilayah iblis. Dia pasti lebih mengenal kolam abadi kondensasi jiwa daripada dirinya. Starling Immortal City tidak jauh dari Devil Moon Immortal School. Beberapa hari kemudian, Mo Uji dan Lin Gu tiba di luar Devil Moon Immortal School. Setelah tiba di dunia abadi, Mo Uji telah mengunjungi banyak kota abadi yang besar. Dia bahkan pernah mengunjungi kota kaisar surgawi di wilayah abadi Yong Ying, kota abadi Yong Ying. Mo Uji belum pernah masuk sekte besar sebelumnya. Sekolah abadi Devil Moon sangat terkenal baik di domain abadi enam jalan maupun di seluruh dunia abadi. Sekarang saat dia berdiri di pintu masuk sekolah abadi bulan iblis, Mo Uji bisa merasakan aura sebuah sekte besar. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa sekte ini disebut bulan iblis. Di pintu masuk barisan pertahanan sekte, ada kabut hitam yang bergulir. Di atas kabut, ada dua kata, bulan iblis. Di atas kedua kata itu, ada bulan sabit samar yang tersembunyi di dalamnya. Kakak Mo, ikuti aku. Linggu menunggu Mo Uji menyimpan harta karun terbangnya. Dia melambaikan tangan ke Mo Uji, mengeluarkan token giok, dan berjalan menuju gerbang kabut iblis yang bergulir. Begitu Linggu mendekat, sebuah lorong batu biru terlihat jelas di gerbang yang dipenuhi kabut iblis. Mo Uji mengikuti Linggu melalui jalan setapak hijau. Yang terlihat di matanya adalah hamparan pegunungan hijau dan air yang jernih. Di mana sedikit energi iblis itu. Ini adalah surga di bumi. Dibandingkan dengan Yong Ying Immortal Domain, tempat ini memiliki aura tambahan yang tak terbatas dari surga dan bumi. Di lingkungan sekte yang luas dan tak terbatas, Mo Uji hanya bisa melihat petak-petak besar bangunan tebal dan berat. Dia juga bisa melihat sekelompok kultifator terbang di udara. Linggu memberi isyarat pada Mo Uji, lalu dia melangkah ke udara. Mo Uji mengikuti Linggu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sekolah abadi bulan iblis ini sebenarnya tidak memiliki batasan terbang. Cara sekte iblis melakukan sesuatu memang berbeda. Jika itu adalah sekte biasa, pasti akan ada larangan terbang di dalam sekte tersebut. Satu jam kemudian, Linggu membawa Mo Uji ke puncak gunung dan berhenti di sebuah batasan. Di luar batasan itu, ada sebuah prasasti batu tinggi dengan tulisan Gunung Pencari Bulan. Mo Uji menduga bahwa Linggu seharusnya tinggal di Gunung Pencari Bulan. Tak lama kemudian, pintu masuk dibuka. Seorang wanita cantik dan anggun berdiri di pintu masuk dan membungkuk kepada Linggu, Ao Song memberi salam kepada kakak senior Linggu. Linggu membalas sapaan itu dan bertanya, Ao Song, apakah ibuku sudah lebih baik? Ao Song menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tertekan, saluran roh guru masih menghitam. Selain itu, kecepatan menghitamnya semakin cepat. Beberapa hari yang lalu, kepala sekte datang. Kepala sekte juga tidak berdaya. Setelah itu, kepala sekte meninggalkan sekte. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke aliansi abadi Daupil untuk mengundang Kaisar Pil untuk melihatnya. Setelah Ao Song selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Mo Woo Ji tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia mendengar tentang menghitamnya saluran roh, jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki saluran penyimpanan roh. Saluran penyimpanan roh dapat memperbaiki meridiannya dengan sempurna. Saluran itu juga seharusnya dapat memperbaiki saluran rohnya. Di sisi lain, Ao Song ini sebenarnya adalah murid ibu Linggu. Wanita ini tampak memiliki kecantikan intelektual. Setiap tindakannya tampak memiliki pendidikan yang sempurna. Yang lebih mengejutkan Mo Woo Ji adalah bahwa kultifasi Ao Song ini ternyata berada pada tahap Grand Yi Immortal. Kultifasinya sedikit lebih tinggi dari Linggu. Meskipun kultifasinya lebih tinggi dari Linggu, dia masih memanggil Linggu dengan sebutan kakak senior. Dari sudut pandang Mo Woo Ji, Linggu seharusnya menekan kultifasinya agar dapat memasuki dunia rusak. Karena itu, ia dikalahkan oleh Ao Song. Apakah tuanku sudah keluar dari pintunya yang tertutup? Linggu bertanya sambil bergegas masuk. Ao Song menghela nafas, tidak. Setelah paman senior Gu masuk ke dalam pintu tertutup, dia tidak pernah keluar lagi. Linggu bergegas masuk. Dia bahkan tidak memperkenalkan Mo Woo Ji. Meski begitu, Ao Song masih membungkus sedikit ke arah Mo Woo Ji. Kemudian, dia melangkah mundur. Bangunan-bangunan di gunung pencari bulan pada awalnya sangat sederhana. Hanya ada tujuh hingga delapan bangunan yang saling terhubung. Mo Woo Ji mengikuti Linggu menyusuri jalan batu yang berkelok-kelok. Setelah beberapa belokan, mereka memasuki sebuah rumah yang sangat indah. Di luar rumah, ada berbagai macam bunga dan rumput. Tidak hanya energi spiritual abadi di tempat ini yang sangat padat, aroma bunga dan tanaman abadi juga sangat menyegarkan. Bagian dalam rumah juga sangat bersih. Di bagian tengah rumah, terdapat tempat tidur yang terbuat dari kayu dupa abadi. Di bagian luar tempat tidur, terdapat kain sutra yang sangat halus yang tergantung. Seorang wanita dengan kulit pucat sedang berbaring di tempat tidur. Selain kulitnya yang pucat, penampilannya bahkan lebih cantik daripada Linggu. Bahkan ada persona spiritualitas yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Ibu, melihat wanita cantik berwajah pucat ini, Linggu melangkah ke sisi tempat tidur. Dia berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Wajah Aosong juga tampak suram saat dia berdiri di samping. Namun, mau uji tahu bahwa saat Linggu tidak ada, Aosong merawat ibu Linggu dengan baik. Linggu, kamu kembali. Wanita diranjang kayu dupa abadi itu memaksa matanya untuk terbuka. Dia tersenyum dan berbicara dengan agak susah payah. Ya, ibu. Aku kembali. Aku telah mengundang seorang ahli pemurnian pil yang sangat hebat. Aku yakin dia punya cara untuk menyelamatkanmu. Linggu menunjuk ke arah mau uji sambil berbicara. Tatapan mau uji tidak mengikutinya. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada sisi ranjang kayu dupa abadi. 566. Ibu Linggu tampaknya tidak mempermasalahkan kurangnya sopan santun mau uji, dan juga tidak mempermasalahkan bahwa mau uji masih terlalu muda. Ia hanya tersenyum dan berkata, aku telah merepotkanmu untuk menempuh perjalanan jauh demi datang ke sini bersama Linggu. Aku benar-benar minta maaf. Mau uji kembali tenang, bergegas mengepalkan tinjunya dan berkata, senior terlalu serius. Linggu telah banyak membantuku. Aku hanya khawatir aku tidak cukup kuat untuk mengobati penyakit senior. Ibu Linggu tersenyum tenang, tidak apa-apa. Bahkan jika seseorang berkultivasi hingga ke tahap kaisar abadi, hidup dan matinya bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan. Lagi pula, aku masih jauh dari tahap kaisar abadi. Mau uji mengangguk, pergi sebentar. Aku ingin memeriksa penyakit bibi sendirian. Linggu berdiri, matanya agak merah. Di sisi lain, Ao Song sedikit mengernyit, lalu berkata lembut, dokter abadi ini, bukannya Linggu dan aku tidak percaya padamu, tapi kenapa kami harus pergi untuk berkonsultasi. Guru sudah seperti ibu bagi saya. Linggu dan saya tidak akan mengganggu konsultasi Anda. Meskipun kata-kata Ao Song lembut, mau uji dapat mendengar makna di balik kata-katanya. Dia dan Linggu tidak perlu pergi, tetapi dia khawatir bahwa dia, seorang pria, Linggu sendirian. Linggu buru-buru berkata, adik Ao Song, kakak Mo adalah orang yang jujur. Kita tunggu di luar saja. Mendengar Linggu mengatakan ini, meskipun Ao Song masih khawatir, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar bersama Linggu. Setelah Ao Song dan Linggu keluar, mau uji mengangkat tangannya dan memasang sejumlah segel kedap suara dan penyembunyian, menyembunyikan seluruh pemandangan di dalam. Melihat mau uji memasang segel, Ao Song ingin menanyai mau uji, tetapi dihentikan oleh Linggu. Terhadap mau uji, keyakinan mutlak. Bisakah kau memberitahuku situasi sebenarnya terlebih dahulu? Setelah memasang segel, mau uji duduk di samping tempat tidur dan bertanya. Meskipun ibu Linggu tidak memandang rendah mau uji, dia sangat berbudaya. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa mau uji diundang oleh Linggu dari jauh, bahkan jika dia adalah seorang dokter abadi biasa, dia tidak akan memberinya muka apapun. Sekarang setelah dia melihat mau uji menyiapkan segel, dia tahu bahwa dia telah meremehkan mau uji. Belum lagi Linggu, bahkan dia mungkin tidak dapat membuat beberapa batasan yang dibuat dengan santai. Mungkin tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada mau uji, tetapi dalam hal Arai Dao, dia yakin bahwa dia jauh dari tingkat mau uji. Melihat ibu Linggu ragu-ragu, mau uji buru-buru menambahkan, Senior, namaku mau uji, dan aku bisa dianggap sebagai seorang pembuat pil. Aku juga berteman baik dengan Linggu. Senior, jangan khawatir. Apapun yang Anda katakan, itu tidak akan tersebar hari ini. Ibu Linggu berusaha menggerakkan tubuhnya sebagai tanda penghormatan. Ia kemudian berkata dengan lemah, ahli pilmu, alasan mengapa Linggu mengundangmu ke sini pasti karena kemampuanmu. Linggu adalah putri saya. Meskipun dia telah berkultivasi dengan guru selama beberapa tahun terakhir, saya sangat mengenal kepribadiannya. Dia tidak akan mudah mempercayai seseorang. Aku hanya lebih tua beberapa tahun darimu, jadi aku tidak bisa dianggap senior. Nama keluargaku adalah Si Gulan. Jika Anda menghormati saya, Anda dapat memanggil saya Bibilan. Kami, para penggarap abadi, berjalan menantang surga, jadi kami tidak perlu terlalu memperhatikan detail. Baiklah, Bibilan. Mau Uji menganggup, dia tidak keberatan. Dia dan Kaisar Pil adalah saudara Dao, jadi tentu saja dia tidak akan memasukkan masalah sekecil itu ke dalam hati. Si Gulan menampakkan ekspresi puas, lalu berkata, tahun itu, aku baru saja melahirkan Linggu, jadi aku pergi sendiri untuk mencari sum-sum kayu abadi. Pada akhirnya, kupikir racun jiwa Tarsal telah menyerang tubuhku. Meskipun aku segera bergegas kembali, aku masih terlambat selangkah. Setelah beberapa waktu, lautan kesadaranku mulai mengeras, tulang-tulangku menghitam, dan saluran spiritualku mulai terkikis. Sekte itu sudah menghabiskan banyak tenaga, bahkan Master Gu dari Linggu juga menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tetapi mereka tetap tidak bisa menyembuhkanku. Senior Diracun. Mau Uji berpikir dalam hati. Jika dia benar-benar diracun, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Racun apa yang tidak bisa disembuhkannya? Hanya saja nada bicara si Gulan sepertinya tidak menunjukkan bahwa dia diracuni. Mengenai racun dunia bawah jiwa Tarsal yang disebutkan si Gulan, Mau Uji juga mengetahuinya dengan jelas. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, sangat sulit dideteksi. Saat seseorang diracuni oleh racun ini, lautan kesadaran mereka akan berangsur-angsur menyusut, tulang-tulang mereka akan menghitam, saluran spiritual mereka akan terkikis, dan kultivasi mereka akan melemah. Akhirnya, mereka akan berubah menjadi orang biasa tanpa kultivasi apapun, dan kemudian mereka akan mati. Si Gulan berkata bahwa setelah melahirkan Linggu, dia akan mencari sum-sum kayu abadi. Jelas, dia ingin mengubah bakat Linggu. Sum-sum kayu abadi memiliki kegunaan penting lainnya, yaitu untuk memandikan bayi yang baru lahir. Sum-sum ini dapat membuat bakat mereka menjadi luar biasa. Linggu adalah seorang jenius bintang delapan, dan kulitnya sehalus krim. Kemungkinan besar dia telah dibersihkan oleh sum-sum kayu abadi. Mendengar perkataan Mau Uji, si Gulan menggelengkan kepalanya, awalnya, ketua sekte, guru Linggu, dan aku semua mengira aku diracuni. Namun, seorang dokter abadi yang sangat terkenal datang ke sekolah abadi bulan iblis. Dokter abadi itu melihatku dan berkata bahwa aku tidak diracuni oleh racun jiwa tarsal, tetapi sakit. Lalu, dia bilang dia sakit apa. Mau Uji buru-buru bertanya. Si Gulan menghela nafas, dia bahkan tidak sempat mengatakan apapun sebelum sesuatu terjadi. Saat itu, selir kesayangan Kaisar Abadi Lunkai dari domain abadi dewa sedang sakit parah. Oleh karena itu, Kaisar Abadi Lunkai dengan paksa memanggil para tabib abadi puncak dan tukang pil dari beberapa domain abadi untuk merawat selir kesayangannya. Namun, setelah perjalanan itu, tidak ada berita tentang dokter abadi itu lagi. Mau Uji berpikir dalam hatinya, Kaisar Abadi Lunkai ini sungguh sombong. Dokter abadi itu sedang merawat si Gulan. Mengingat status si Gulan, dia benar-benar memanggilnya begitu saja. Tidak ada kabar tentangnya selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar dia sudah meninggal. Si Gulan bisa melihat keraguan Mau Uji, dan berkata, dokter abadi itu bernama Cheng Qianhe, dan dia adalah salah satu dari sembilan dokter abadi agung di tujuh wilayah abadi. Tentu saja, Kaisar Abadi Lunkai akan memanggilnya. Belum lagi dia, para dokter abadi lainnya juga akan dipanggil oleh Kaisar Abadi Lunkai. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Mau Uji mengangguk. Dia pernah mendengar nama Cheng Qianhe sebelumnya. Sepertinya Han Qingru pernah menceritakannya kepadanya. Jika nama orang ini bahkan mencapai sudut Yongying, orang bisa melihat betapa hebatnya dia. Mau Uji berkata, Bibilan, bisakah kamu membiarkanku mengukur denyut nadimu? Mau Uji tidak tahu bagaimana cara mengukur denyut nadi si Gulan, tetapi dia memiliki meridian detoksifikasi, jadi dia dapat merasakan apakah si Gulan diracuni. Si Gulan mengangguk dan mengeluarkan pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya pucat dan tanpa jejak darah. Saat pergelangan tangannya dikeluarkan, Mau Uji dapat melihat tulang-tulang hitam pekat di bawah kulitnya. Jelas, penyakit si Gulan sangat serius. Dengan kata lain, jika tidak ada yang menolongnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Saat tangan Mau Uji mendarat di pergelangan tangan si Gulan, meridian detoksifikasinya melonjak sedikit, tetapi segera kembali normal. Meridian detoksifikasinya tidak aktif mendetoksifikasi racun. Mau Uji tahu betul bahwa si Gulan memang diracuni, dan racun ini begitu kuat sehingga bahkan meridian detoksifikasinya tidak mau memprovokasinya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan Roh Mau Uji menyapu tubuh si Gulan, dan tak lama kemudian, ia menemukan hal lain. Tubuh si Gulan mengandung saripati ramuan abadi tingkat atas. Ramuan abadi ini disebut rumput tepi jiwa. Sol Margin Grace merupakan ramuan abadi tier 6, tetapi nilainya sangat rendah. Ini karena ramuan abadi ini tidak dapat digunakan dalam bentuk pil, dan hanya dapat digunakan untuk menyeduh teh atau anggur. Teh yang diseduh dengan ramuan abadi ini dapat memperkuat jiwa seorang pembudidaya, dan juga berguna untuk kemauan spiritual. Namun, khasiatnya sangat rendah, dan rasanya tidak begitu enak. Oleh karena itu, sangat sedikit pembudidaya yang menggunakan ramuan abadi ini untuk menyeduh teh atau anggur. Tidak hanya ada jejak ramuan abadi ini di tubuh si Gulan, jumlahnya banyak. Pandangan Roh Uji tertuju pada sebuah teko di atas meja di sampingnya. Kehendak spiritualnya segera mendeteksi bahwa teko ini diseduh dengan rumput tepi jiwa. Roh Uji mengeluarkan cangkir, lalu menuangkan secangkir teh dari teko, dan meminumnya dalam satu teguk. Bukannya dia ingin mencoba teh ini, tetapi karena penyakit si Gulan, meminum rumput tepi jiwa sama sekali tidak ada gunanya. Terlebih lagi, rumput, kayu, batu bahkan memiliki beberapa kata tentang rumput tepi jiwa, hindari kayu dupa dunia bawah. Rumput, kayu, batu juga memiliki deskripsi kayu dupa dunia bawah. Baik dari segi penampilan, bentuk, maupun rasanya, semuanya sama persis dengan kayu dupa abadi. Faktanya, efeknya hampir sama, yaitu dapat menenangkan pikiran. Namun, masih ada sedikit perbedaan antara kayu dupa dunia bawah dan kayu dupa abadi. Perbedaan kecil itu adalah kayu dupa dunia bawah menyerap energi dunia bawah. Dengan demikian, setelah jangka waktu yang panjang, bintik-bintik hitam samar akan muncul di permukaannya. Bintik-bintik hitam tersebut akan hilang dengan usapan ringan, dan kayu dupa abadi tidak akan memiliki bintik-bintik hitam seperti itu. Tak perlu bicara soal bintik hitam, sekalipun debu mendarat di kayu dupa abadi, debu itu akan otomatis terhapus. Oleh karena itu, kayu dupa abadi bahkan tidak perlu dibersihkan, kayu tersebut akan tetap bersih, menyegarkan, dan harum sepanjang tahun. Alasan mengapa Mouji menatap ujung ranjang kayu dupa abadi adalah karena dia penasaran. Bagaimana mungkin ada debu di ujung kayu dupa abadi, dan itu bukan hanya satu atau dua titik. Melihat Mouji meminum seteguk teh penguat rohnya, si gulan sedikit bingung. Matanya menunjukkan sedikit ekspresi merenung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setelah Mouji meminum secangkir teh, Mouji memang merasakan suatu energi yang dapat memperkuat jiwa seseorang mengalir ke arahnya. Walaupun energi ini sangat lemah, ia benar-benar ada. Dilihat dari penampakannya, rumput tepi jiwa memang bisa memperkuat jiwa seorang kultifator, dan bukan hanya itu saja, rumput ini juga tidak memiliki efek samping apapun. Mouji meletakkan tangannya di kayu dupa dunia bawah, tetapi tetap tidak ada reaksi. Mouji sedikit mengernyit. Rumput, kayu, dan batu berkata bahwa rumput tepi jiwa dan kayu dupa dunia bawah memiliki konflik, tetapi dia tidak tahu di mana konflik itu. Lebih dari 10 napas waktu berlalu, tetapi Mouji masih belum bereaksi apapun. Dia menggerakkan jarinya ke arah titik hitam. Kali ini, saat tangannya menyentuhnya, meridian detoksifikasinya sedikit melonjak, tetapi segera kembali normal. Mouji segera mengaktifkan meridian detoksifikasinya, dan meridian detoksifikasi tersebut membentuk jalur sirkulasi dengan meridian lain di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Mouji menemukan jejak racun yang tidak terdeteksi di tubuhnya. Mouji menarik tangannya, dan mendesah dalam hatinya. Benda ini memang mengesankan, bahkan meridian detoksifikasinya tidak mau mengambil inisiatif untuk menyapu bersihnya. Terlebih lagi, adegan keracunan ini benar-benar mirip dengan racun dunia bawah jiwa tarsal. Bibilan, bisakah Anda memberitahu saya tentang murid Anda, Aosong? Seperti apa karakternya? Dari mana dia berasal? Mouji tahu bahwa penyakit si gulan tidak sesederhana detoksifikasi. 567 Si gulan sedikit terkejut. Orang macam apa dia? Mouji hanya perlu bertanya dengan santai agar dia mengerti maksud Mouji. Mouji sebenarnya meragukan muridnya, Aosong. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa di dalam hatinya, Aosong dan putrinya, Lin Gu, memiliki posisi yang sama. Putrinya menghabiskan sebagian besar waktunya di luar mencari tanaman obat abadi untuk memperbaiki saluran spiritualnya, dan juga mencari tabib abadi untuk mengobati penyakitnya. Yang merawatnya adalah Aosong. Tepat saat si gulan hendak berbicara, pembatasan Mouji dipicu. Suara Aosong terdengar, Tuan Mou, bolehkah saya masuk? Mouji sedikit mengernyit, namun dia tidak mengatakan apapun. Si gulan menghela nafas. Jika itu beberapa saat yang lalu, dia masih merasa bahwa Aosong tidak akan memiliki masalah. Namun sekarang, pikirannya terguncang. Aosong telah berkultivasi sampai hari ini, tidakkah dia tahu bahwa tabib abadi paling takut dengan gangguan. Ahli pil Mo, buka penghalangnya dan biarkan Aosong masuk. Suara si gulan sedikit murung, bahkan mengandung sedikit kesedihan. Mouji membuka pembatas, dan Aosong segera melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia segera bertanya dengan cemas, Tuan Mo, bagaimana penyakit tuanku? Apakah ada caranya? Suaranya masih lembut, tetapi mengandung sedikit kekhawatiran dan kecemasan. Hal ini membuat Mouji ingin bertanya, apakah wanita ini bertransmigrasi dari Hollywood? Mouji menghela nafas dan berkata, Awalnya, aku masih punya beberapa petunjuk. Sayangnya, setelah diganggu olehmu, aku kehilangan semua petunjukku. Katakan padaku, kau ingin aku mengobati penyakit Tuanmu atau tidak? Jika kamu tidak menginginkanku, aku akan segera pergi. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Sedikit kecanggungan muncul di wajah Aosong, dan dia buru-buru berkata, Tentu saja saya berharap Tuan Mo dapat mengobati penyakit Tuan saya. Saya khawatir penyakit Tuan saya akan semakin parah. Maaf, Tuan Mo, saya tidak menargetkan Anda. Meskipun Aosong ragu-ragu, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia khawatir Mouji akan menyerbuuh penyakit si gulan. Mouji berkata dengan lemah, Sekalipun aku tidak bisa menyembuhkan gurumu, aku tidak akan menyerbuuh penyakitnya. Lin Gu. Dua kata terakhir Mouji adalah agar Lin Gu datang. Dia benar-benar kesal dengan wanita ini. Aosong buru-buru berkata, Lin Gu pergi mengunjungi paman senior Gu, dan akan segera kembali. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi dulu. Aku akan melanjutkan perawatanmu kepada gurumu. Nada bicara Mouji sedikit dingin. Setelah Aosong meminta maaf sekali lagi, dia dengan hati-hati keluar dari ruangan. Begitu Aosong keluar, makhluk iblis itu sekali lagi mengaktifkan mantra pembatas. Pada saat yang sama, ia mengirimkan sebuah pesan. Apakah kamu mengirim pesan ke Lin Gu? Setelah Aosong masuk, si gulan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah Mouji mengirim pesan, dia berinisiatif untuk bertanya. Mouji mengangguk, Ya, aku khawatir saat Lin Gu kembali, dia akan dihasut oleh Aosong dan menggangguku lagi. Si gulan tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata, Aosong adalah putri dari seorang teman lamaku. Setelah teman lamaku meninggal, aku membawanya kembali dan menganggapnya sebagai putriku sendiri. Deskripsi si gulan sangat samar, dan Mouji tidak ingin mengetahui detail pastinya. Dia hanya berkata, Bibilan, saya memang bisa mengobati penyakitmu. Namun setelah Anda sembuh, Anda masih memiliki masa pemulihan. Jika kamu terus membawa Aosong di sisimu, sekuat apapun seseorang, mereka tidak akan mampu menyembuhkan penyakitmu. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Tanya si gulan. Mouji menunjuk ke tempat tidur yang sedang ditidurinya dan berkata, tempat tidur ini tidak terbuat dari kayu dupa abadi, melainkan kayu dupa dunia bawah. Tee abadi yang biasa Anda minum diseduh dari rumput Sol Margin. Kalau tidak salah, tempat tidur ini dikirim oleh Aosong. Dan Aosong akan membersihkan sudut-sudut tempat tidur ini untukmu setiap hari. Pada saat yang sama, Aosong adalah orang yang menyeduh rumput tepi jiwa untukmu. Si gulan tercengang. Meskipun ranjang ini bukan kiriman Aosong, kalimat kedua Mouji benar. Aosong memang datang untuk membersihkan sudut-sudut tempat tidur ini setiap hari. Dia melakukannya dengan sangat teliti, tanpa sedikitpun rasa tidak sabar. Meskipun dia telah menceritakannya pada Aosong berkali-kali, Aosong tetap saja datang untuk membersihkan tempat tidur setiap kali dia menceritakannya. Mengenai rumput tepi jiwa, memang Aosong yang memikirkannya. Dia berkata bahwa rumput itu dapat diseduh menjadi teh untuk memperkuat jiwa seseorang. Itu memang benar adanya. Melihat si gulan yang kebingungan, Mouji berkata, jika kedua benda ini digabungkan, akan menghasilkan racun yang mirip dengan racun dunia bawah jiwa Tarsal. Bahkan gejalanya mirip dengan racun dunia bawah Tarsal Sol. Dr. Abadi Cheng Kian He tidak salah ketika mengatakan bahwa racun ini bukanlah racun dunia bawah jiwa Tarsal. Sebenarnya, Aosong tidak tahu apa-apa. Jika dia tahu, dia bahkan tidak perlu menyeduh teh Sol Margin Grace untukmu. Membiarkanmu meminum Sol Margin Grace, dan efek saat ini tidak akan membuatmu mati lebih cepat. Dengan kata lain, racun dalam tubuhmu telah berubah sepenuhnya menjadi penyakit. Penyakit ini adalah pemadatan lautan kesadaranmu dan penggelapan saluran spiritualmu. Jadi detoksifikasi sederhana tidak akan mampu menyembuhkan Anda. Kau bisa menyembuhkanku. Si Gulan menatap Mowuji dengan kaget. Mowuji mengangguk, aku bisa menyembuhkanmu. Aku hanya butuh satu hari. Tapi saat aku mengobatimu, tak seorang pun boleh menggangguku. Lagipula, kau harus dalam kondisi tak sadarkan diri. Mowuji ingin menggunakan saluran detoksifikasinya untuk mendetoksifikasi racun dalam tubuh si Gulan. Pada saat yang sama, ia ingin menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk membantu si Gulan memulihkan saluran rohnya yang menghitam. Dia satu-satunya yang bisa melakukan hal itu. Adapun lautan kesadaran si Gulan yang telah memadat, hal itu tidak menjadi masalah. Setelah racun si Gulan didetoksifikasi, saluran rohnya akan pulih, dan lautan kesadarannya akan otomatis pulih. Baik saluran penyimpanan roh maupun saluran detoksifikasi, semua itu adalah rahasia terbesar Mowuji. Dia pasti tidak akan membocorkan rahasia ini kepada si Gulan. Bahkan jika si Gulan adalah ibu Linggu, itu tidak akan terjadi. Baiklah, kalau begitu bantu aku dengan pengobatanku sekarang, si Gulan berkata tanpa ragu. Mowuji mengangguk. Dia tidak langsung bertindak, tetapi mengirimkan pesan lain. Baru pada saat itulah dia mulai memasang batasan-batasan di sekeliling mereka. Linggu sangat penasaran. Dia menerima pesan dari Mowuji. Pesannya agak aneh, jika dia memercayainya, maka dia seharusnya tidak mengganggunya saat dia merawat ibunya. Linggu tentu saja memercayai Mowuji. Bahkan jika Mowuji tidak mengirim pesan ini, dia tidak akan mengganggu perlakuan Mowuji terhadap ibunya. Dia tidak tahu bahwa saat Aosong membujuknya untuk mengunjungi gurunya, Aosong sudah menyentuh batasannya. Alasan mengapa hal itu aneh adalah karena setelah pesan ini, Mowuji mengirim pesan lain. Isi pesannya sangat sederhana, saat aku mengobati lukaku, bahkan jika langit runtuh, jangan ganggu aku. Dua pesan berturut-turut datang. Meskipun Linggu tidak mengerti mengapa Mowuji begitu berhati-hati, dia mengerti maksud Mowuji. Ini karena Mowuji tahu bahwa dia tidak akan menyentuh batasan itu. Alasan mengapa dia mengirim dua pesan ini adalah untuk memberitahunya agar tidak membiarkan Aosong masuk. Berpikir kembali saat dia pergi, adik perempuan Aosong memang sedikit khawatir tentang Mowuji. Linggu tanpa sadar mempercepat langkahnya. Dia benar-benar khawatir adik perempuan Aosong akan menyentuh batasan yang telah ditetapkan Mowuji. Kakak senior, apakah ada kabar dari paman senior Gu? Saat Linggu tiba di luar kamar ibunya, Aosong bertanya dengan cemas. Tuanku masih berkultivasi secara tertutup. Aosong, kamu tampaknya khawatir. Linggu tentu saja tahu bahwa Aosong sedang khawatir. Aosong menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu mengapa aku selalu khawatir tentang Tuan. Tuanmu itu masih terlalu mudah. Aku, Ai. Ketika Linggu mendengar bahwa Aosong meragukan usia Mowuji, dia buru-buru berkata, Aosong, kamu tidak perlu khawatir. Aku telah menyaksikan sendiri kemampuan kakakmu. Bahkan seorang kaisar pil mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kilatan keterkejutan melintas di mata Aosong. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi santai. Dalam batasan itu, Sigulan sudah kehilangan akal sehatnya. Mowuji sudah menggunakan meridian detoksifikasinya untuk membantu Sigulan memurnikan racun. Aliran energi hitam mulai beredar di bawah sirkulasi meridian detoksifikasi. Akhirnya, aliran tersebut mengembun menjadi cairan hitam pekat yang dipaksa keluar dari ujung jari Sigulan. Kali ini, Mowuji hanya mengeluarkan racunnya. Dia tidak mengubah racunnya menjadi energi spiritual abadi. Pertama, itu terlalu membuang waktu. Kedua, dia bukan orang yang diracuni. Jika dialah yang diracuni, meridian detoksifikasinya dapat membentuk jalur sirkulasi kecil dengan 107 saluran roh lainnya. Kemudian, mereka dapat membentuk jalur sirkulasi besar. Dengan cara itu, ia hanya butuh waktu kurang dari 2 jam untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Namun sekarang, ia harus menghabiskan waktu seharian penuh. Selain itu, ia tidak mampu mengubah racun tersebut menjadi energi spiritual abadi. Racun itu berubah menjadi cairan yang dipaksa keluar oleh Mowuji dan disimpan ke dalam botol Giyok. Awalnya, Mowuji memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan waktu sehari untuk menyembuhkan Sigulan sepenuhnya. Namun kini, satu hari telah berlalu. Ia hanya berhasil mengeluarkan semua racun dari tubuh Sigulan. Setelah itu, Mowuji menggunakan hari berikutnya untuk memperbaiki saluran rohnya. Untungnya, tingkat kultivasi Sigulan sudah mendekati 0. Saluran spiritualnya tidak memiliki banyak energi elemen abadi yang mengalir. Tidak banyak saluran roh yang menghitam. Hanya beberapa saja. Setelah dua hari penuh, Mowuji akhirnya mampu memperbaiki saluran roh Sigulan sepenuhnya. Setelah mendetoksifikasi racun dan memperbaiki saluran spiritualnya, Mowuji dengan santai mengirimkan beberapa aliran energi kehidupan. Gelombang energi kehidupan baru mengalir ke istana pikiran Sigulan. Sigulan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia dapat merasakan perbedaan pada tubuhnya. Dia tidak merasakan pemurnian energi spiritual abadi selama puluhan tahun. Sekarang, dia benar-benar dapat dengan mudah menyerap energi spiritual abadi. Setelah itu, energi spiritual abadi membentuk jalur sirkulasi di tubuhnya. Lautan kesadarannya yang padat juga mulai mencair dan pulih dengan cepat. Saya sudah baik-baik saja. Kau benar-benar menyembuhkanku, itu benar adanya. Sigulan mengangkat tangannya. Dia tidak bisa lagi melihat tulang-tulang hitam di bawah kulit putihnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Tidak ada yang bisa memahami emosinya saat ini. Sebagai seorang kultifator, tidak bisa berkultifasi dan hanya bisa menunggu kematian adalah siksaan yang tidak manusiawi. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, Sigulan pun duduk. Mowuji sangat jelas bahwa karena dialah yang merawatnya, dia menggunakan saluran detoksifikasi dan saluran penyimpanan rohnya. Fondasi Sigulan tidak terluka. Paling-paling, dia hanya perlu beberapa tahun berkultifasi secara tertutup untuk pulih sepenuhnya. Haruskah aku simpan tempat tidur kayu dupa dunia bawah ini? Setelah menyelamatkan Sigulan, Mowuji bergegas meninggalkan sekolah abadi bulan iblis. Dia berinisiatif untuk mengingatkan Sigulan, yang masih tenggelam dalam kegembiraan. Sigulan tersadar kembali. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu menyimpannya. Bantu aku memanggil Lin Gu dan Ao Song. 568. Ibu, kamu, melihat Sigulan duduk, dan tidak lagi melihat tulang hitam di bawah kulitnya, bagaimana mungkin Lin Gu tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia begitu emosional sehingga air mata mulai mengalir di wajahnya. Dalam hatinya, alasan mengapa ibunya terbaring di tempat tidur selama ratusan tahun adalah karena dia pergi mencari sum-sum kayu abadi untuknya. Jika penyakit ibunya tidak disembuhkan, dia tidak akan bisa hidup tenang selama sisa hidupnya. Ao Song juga terkejut. Sedikit kepanikan melintas di matanya. Setelah itu, dia berkata dengan gembira, aku akan memberitahu Tetua Agung. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Mo Woo Ji menatap Sigulan. Ia ingin melihat apakah Sigulan akan membiarkan Ao Song tinggal. Sedikit kesedihan melintas di mata Sigulan. Ia menggelengkan kepalanya ke arah Mo Woo Ji. Jelas, dia tahu bahwa Ao Song ingin melarikan diri dari sekolah abadi Devil Moon. Karena Mo Woo Ji telah menyembuhkan penyakit Sigulan, itu berarti Sigulan sudah tahu apa yang dia lakukan. Alasan mengapa Sigulan memanggil Ao Song, tetapi tidak mengganti tempat tidur dupa dunia bawah, adalah karena dia masih memiliki secerca harapan di hatinya. Dia ingin Ao Song bangun, meminta maaf padanya, dan melupakan masalah ini. Harus diakui bahwa Sigulan sangat murah hati. Ao Song telah menyakitinya, tetapi dia masih menunggu Ao Song untuk berubah pikiran. Jika itu Mo Woo Ji, dia pasti tidak akan begitu murah hati. Ada kejadian seperti itu yang tercatat dalam buku Sejarah di Bumi. Saat itu, Hansan bertanya kepada Sida, jika dunia memfitnahku, menindasku, mempermalukanku, menertawakanku, meremehkanku, memarahiku, membohongiku, bagaimana aku harus menghadapinya. Sida menjawab Hansan, tahan saja, biarkan saja, hindari saja, tahan saja, hormati saja, dan abaikan saja. Setelah beberapa tahun lagi, kamu akan melihat bagaimana hasilnya. Metode Sida adalah kemenangan mental. Memang, metode ini bisa menghibur diri sendiri. Memang ada sebagian manusia yang akhirnya tidak punya apa-apa dan dibenci orang lain karena hal tersebut. Namun pada saat yang sama, ada juga sebagian orang yang mungkin memiliki kehidupan lebih baik daripada Anda. Alasan mengapa Sigulan membiarkan Ao Song pergi adalah karena dia ingin bertahan dan menyerah dalam membalas dendamnya terhadap Ao Song. Jika itu balasan Mouji kepada Hansan, maka balasannya adalah, kalahkan dia, kalahkan dia, dan kalahkan dia lagi. Jika Anda tidak dapat mengalahkannya, maka kembalilah beberapa tahun lagi untuk mengalahkannya, mengalahkannya, dan mengalahkannya lagi. Yang membuat Mouji curiga adalah Ao Song yang diselamatkan oleh Sigulan tiba-tiba berhenti di pintu. Dia perlahan-lahan menoleh, wajahnya tidak lagi menampakkan keterkejutan dan kegembiraan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap Sigulan dan Mouji dan berkata, aku lupa, kalian bertiga yang bersatu seharusnya tidak cukup untuk menghadapiku. Ao Song merupakan seorang Dewa Yi Agung, Mouji berada di tahap Dewa Suan Dasar, dan Lin Gu berada di lingkaran besar tahap Dewa Suan. Sigulan baru saja pulih, dan butuh setidaknya beberapa tahun baginya untuk memulihkan kultifasinya. Adik Ao Song, kau. Mendengar perkataan Ao Song, Lin Gu tercengang. Ia menatap Ao Song dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ao Song berpura-pura tidak melihat atau mendengar perkataan Lin Gu. Dia mundur beberapa langkah dan mengangkat tangannya, Sigulan, aku yakin kamu sudah tahu bagaimana penyakitmu muncul, kan? Tadinya, aku ingin memberimu bantuan untuk menyampaikan Dao dan membiarkanmu pergi dengan damai. Karena kamu tidak bersedia, maka jangan salahkan aku jika mengambil tindakan. Pedang berbentuk bulan sabit muncul di telapak tangan Ao Song. Cahaya redup itu tampaknya tidak ada apa-apanya. Mouji sangat yakin bahwa benda itu bukanlah benda kosong, juga bukan seni sihir. Itu adalah peralatan abadi yang sebenarnya. Kaulah yang telah menyakiti ibuku, dasar tak berperasaan dan tak bermoral, saat Lin Gu tersadar, matanya berubah merah saat ia menyerang Ao Song. Mouji menarik Lin Gu kembali dan berkata dengan tenang, biar aku saja. Dia tahu bahwa Lin Gu jelas bukan tandingan Ao Song. Menyerang ke depan seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Lin Gu telah melihat bagaimana Mouji hampir membunuh seorang dewa agung yi tingkat dasar dengan satu tebasan. Dia menjadi tenang dan tidak terus menyerang ke depan. Sebaliknya, dia mengeluarkan harta karun ajaibnya dan berjalan ke samping tempat tidur si Gulan. Saat Mouji dan Ao Song mulai bertarung, dia harus melindungi si Gulan setiap saat. Si Gulan membuka tangannya untuk meraih cincin penyimpanannya. Kemudian, ekspresinya berubah. Alasan mengapa dia berani membiarkan Ao Song masuk adalah karena dia masih memiliki jimat ofensif kelas 8 di cincin penyimpanannya. Tidak perlu membicarakan satu Ao Song, bahkan jika ada seratus Ao Song, dia masih bisa mengatasinya dengan mudah. Pada saat ini, ketika dia meraih cincin penyimpanannya, dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa membuka segel di dalamnya. Lautan kesadarannya baru saja hidup kembali. Jika dia ingin memperluas keinginan spiritualnya, dia membutuhkan setidaknya satu hari. Untuk mengaktifkan jimat ini, dia membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Dia baru saja pulih dari penyakitnya. Dia masih belum terbiasa dengan tubuh yang dapat menyerap energi spiritual abadi dan tidak dapat menggunakan kehendak spiritual. Tunggu, Ao Song. Biarkan ahli pil Mo dan Lin Gu pergi. Aku siap membantumu. Reaksi si Gulan jauh lebih cepat daripada Lin Gu. Dia mengerti bahwa mereka bertiga tidak akan sebanding dengan Ao Song. Dia segera membuat keputusan. Mo Uji mengulurkan tangannya untuk menghentikan si Gulan berbicara. Sebuah pedang abu-abu gelap muncul di tangannya. Ao Song, karena aku berani menyembuhkan bibilan di depanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku takut padamu. Jika kau ingin bertarung, maka datanglah padaku. Biarkan aku melihat seberapa berharganya seorang dewa agung Yi sepertimu. Ao Song jelas merupakan seorang dewa agung Yi. Jika Mo Uji bahkan tidak bisa memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai hari ini. Sejujurnya, dia bahkan tidak takut pada Ao Song. Jika dia takut pada Ao Song, dia tidak akan menyembuhkan si Gulan saat itu juga. Lin Gu, cepat bawa ahli pil Mo pergi. Aku, si Gulan melihat bahwa Ao Song tampaknya tidak berniat melepaskannya. Dia sedikit meronta, tetapi dia terlalu lemah. Niat membunuh Ao Song berputar di sekelilingnya. Domein abadi Yi agungnya menyapu ke arah Mo Uji. Jika bukan karena Mo Uji, dia bahkan tidak perlu melakukan hal ini. Domein Mo Uji juga dikirim. Domein Mo Uji adalah domain pusaran air. Meskipun domain abadi Gren Yi milik Ao Song memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada domain milik Mo Uji, saat domain itu berbenturan dengan domain milik Mo Uji, Ao Song langsung merasakan pusaran energi yang kuat mencabik-cabik domainnya. Mo Uji tidak membuang kata-kata. Pedang di tangannya ditebas. Melawan Gren Yi imortal, Mo Uji tidak menunjukkan belas kasihan. Energi unsur abadi yang dahsyat menyapu, membawa serta cahaya pedang sejauh puluhan meter. Cahaya pedang itu dipadatkan oleh Mo Uji. Niat membunuhnya begitu agung dan mengejutkan. Apa? Wilayah kekuasaan Ao Song sudah hampir runtuh dari wilayah kekuasaan Mo Uji. Sekarang setelah pedang Mo Uji menebas, wilayah kekuasaannya langsung terbelah. Cahaya pedang yang menusuk jiwa itu menebas. Ao Song tanpa sadar menggigil. Sebelum dia menyerang, dia bahkan tidak menempatkan Mo Uji di matanya. Itu karena Mo Uji hanya berada di tahap suan abadi tingkat dasar. Selain itu, Mo Uji tidak memiliki spiritualitas apapun di sekitarnya. Sekali lihat saja, dia bisa tahu bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia mengira Mo Uji begitu menakutkan? Hanya dengan memperluas wilayah kekuasaannya dan menebas dengan pedangnya, dia sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia bahkan dalam bahaya kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Ao Song tidak lagi berpikir untuk meremehkan Mo Uji. Cahaya pedang bulan sabit yang samar di tangannya bersinar terang, berubah menjadi cahaya pedang bulan sabit yang menghalangi bekas luka pedang pembunuh Mo Uji yang turun. Ledakan. Kedua cahaya pedang itu saling beradu. Batasan di sekitarnya langsung berubah menjadi reruntuhan. Ki pedang yang merobek melesat ke langit. Ao Song langsung terlempar oleh niat membunuh Mo Uji yang kuat. Dia menabrak pembatas di dekat pintu. Bekas luka berdarah membentang dari dahi Ao Song hingga ke dagunya. Darah segar merembes keluar dan menetes ke tanah. Kalau saja cahaya pedang Mo Uji sedikit lebih kuat, atau kalau saja Ao Song sedikit lebih lambat, pedang Mo Uji pasti sudah membelah kepalanya. Ao Song tidak berani lagi menyerang Mo Uji. Namun, Mo Uji tidak akan membiarkan wanita ini lolos begitu saja. Dia melangkah maju ke arah Ao Song. Pedang di tangannya terangkat sekali lagi. Pada saat yang sama, pusaran airnya mulai menelan ruang di sekitarnya. Niat membunuhnya telah meningkat. Pada saat ini, Ao Song sudah menjadi orang mati di matanya. Ao Song merasakan perubahan di sekitarnya. Sedikit warna abu-abu melintas di matanya. Dia tidak menyangka Mo Uji begitu kuat. Awalnya, dia mengira Mo Uji menyembunyikan kultifasinya. Namun, setelah bertukar pukulan dengan Mo Uji, dia sangat yakin bahwa Mo Uji benar-benar berada di tahap suan abadi tingkat dasar. Bukannya dia tidak pernah mendengar tentang suan immortals yang mampu bertarung melawan Gren Yi Immortals. Mereka adalah dewa-dewa lingkaran besar suan yang bertarung melawan dewa-dewa Yi Agung. Meskipun dia bukan Gren Yi Immortal yang kuat, dia juga bukan Gren Yi Immortal yang terlemah. Akan tetapi, suan imortal di depannya ini seharusnya belum berada di tahap suan imortal menengah. Bagaimana mungkin tingkat kekuatan ini begitu mengejutkan? Dia menggertakan giginya dan hendak menggunakan kartu trufnya. Tidak peduli seberapa kuat Mo Uji, dia hanyalah seorang dewa suan. Baru pada saat itulah si Gulan bereaksi. Matanya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia juga belum pernah melihat seorang kultifator suan imortal sekuat Mo Uji. Tidak heran mengapa Lin Gu tidak maju untuk membantu Mo Uji. Sebaliknya, dia malah mundur ke sisinya. Dari apa yang terlihat, Lin Gu sudah tahu bahwa Mo Uji sangat kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh seorang dewa agung Yi biasa. Niat membunuh dalam tebasan kedua Mo Uji bahkan lebih dahsyat. Niat membunuh yang dahsyat ini adalah sesuatu yang bahkan si Gulan dan Lin Gu dapat rasakan dengan jelas. Ahli Pil Mo, tolong lepaskan dia kali ini. Lepaskan dia, si Gulan berkata dengan susah payah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memohon bantuan Aosong. Mo Uji mendesah dalam hatinya. Menurut rencananya, dia tidak akan membiarkan Aosong lolos begitu saja. Namun karena ibu Lin Gu sudah berbicara, tidak baik baginya untuk terus menyerang. Dia hanya bisa melonggarkan wilayah kekuasaannya dan hawa membunuh di sekitarnya. Hampir pada saat yang sama ketika Mo Uji melepaskan domain dan penekanan spasialnya, Aosong menyerah untuk bertahan. Dia langsung mundur. Cahaya pedang Mo Uji tampaknya telah membelahnya menjadi dua. Setelah lolos dari jurus mematikan Mo Uji, dan mengetahui bahwa Mo Uji telah menunjukkan belas kasihan, Aosong menyerah untuk menyerang. Dia buru-buru melarikan diri. Ketika dia sadar kembali, dia mungkin bisa melawan Mo Uji untuk sementara waktu. Namun, dengan kekuatan Mo Uji, dia pasti akan mati. Mo Uji tidak mengejarnya. Dia hanya menyimpan pedangnya di cincin penyimpanannya dan mendonga untuk melihat ke langit. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu melangkah turun dari langit. Mo Uji segera mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa orang ini pasti tertarik dengan auranya. Orang ini setidaknya adalah seorang ahli Raja Abadi. Melawan ahli seperti itu, dia pasti akan terbunuh dalam sekejap. 569. Kakak senior Lan, kau sudah pulih. Pria parubaya berjubah abu-abu itu melihat si Gulan duduk, dan langsung berteriak kaget. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya tentang bekas luka pedang yang memiliki niat membunuh milik Mo Uji. Kuan Feng, kau di sini. Si Gulan menyembunyikan keterkejutan dan kekecewaan di wajahnya, Lin Gu lah yang mengundang ahli pil Mo dari jauh untuk mengobatiku. Pria parubaya bernama Kuan Feng mengamati sekelilingnya, lalu bertanya, Lin Gu, apakah ahli pil Mo yang kamu undang sudah pergi? Lin Gu bergegas maju, paman senior Feng, kakak Mo masih di sini. Dia menunjuk ke arah Mo Uji. Anda adalah Tuan Mo, Kuan Feng menelan kata, senior, dengan paksa, apakah penyakit kakak senior Lan disembuhkan oleh Anda? Usia Mo Uji memang tidak bisa disebut senior. Sekali lihat, orang bisa tahu kalau dia adalah seorang kultifator yang lebih muda dari Lin Gu, dan kultifasinya jauh lebih lemah dari Lin Gu. Mo Uji mengepalkan tangannya dan berkata, aku tidak berani menyebut diriku sebagai seorang master. Aku memang Mo Uji. Saya memang orang yang menyembuhkan bibilan. Mata Kuan Feng berbinar karena kegembiraan, dan dia segera membungkuk kepada Mo Uji. Tuan Mo, saya punya teman yang mengalami situasi yang sama seperti kakak senior Lan. Bolehkah saya mengundang Anda untuk menemuinya? Mo Uji berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan. Bahkan jika aku ingin melihatnya, aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Meskipun Kuan Feng benar-benar ingin Mo Uji segera pergi bersamanya, dia masih menahan rasa cemas di dalam hatinya, tentu saja, tentu saja, urusan Tuan Mo secara alami akan didahulukan. Saya ingin tahu apakah Tuan Mo mempunyai suatu masalah yang dapat saya, Kuan Feng, bantu. Lin Gu berkata di sampingnya, Paman senior Feng, saudara Mo ingin pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa. Hati Kuan Feng tersentak, dan dia buru-buru bertanya, Lin Gu, beberapa waktu lalu, kamu mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa kamu ingin ditempatkan di kolam abadi kondensasi jiwa. Tanpa menunggu Kuan Feng selesai berbicara, Lin Gu membungkuk dan berkata, Ya, saya sudah berjanji kepada saudara Mo tentang masalah ini. Saya ingin membantu saudara Mo mendapatkan tempat di kolam abadi pengembunan jiwa. Itu, Tuan Mo, Kuan Feng menatap Mo Uji dengan canggung dan bertanya, Apakah Anda butuh waktu lama untuk mengobati penyakit Anda? Begitu Mo Uji mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Kuan Feng. Dia segera menjawab, Tidak harus. Kadang-kadang, butuh waktu lama. Kadang-kadang, hanya butuh beberapa bulan, atau bahkan lebih cepat. Alasan mengapa dia datang untuk mengobati penyakit Lin Gu sebelum pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa adalah karena dia berhutang budi pada Lin Gu. Kolam abadi kondensasi jiwa dibantu oleh Lin Gu, dan bahkan lembah abadi Yun Sian di wilayah abadi Yong Ying pun diberitahu oleh Lin Gu, itulah sebabnya dia berkesempatan memperoleh bunga hati dunia bawah. Kuan Feng ingin Mo Uji membantu mengobati penyakitnya terlebih dahulu sebelum menuju ke kolam abadi pengembunan jiwa. Mo Uji tidak akan pernah menyetujuinya. Benar saja, Kuan Feng bertanya dengan sedikit khawatir, Tuan Mo, demi Lin Gu, bisakah Anda melihat teman saya terlebih dahulu? Jangan khawatir, apapun yang Anda butuhkan dari saya, selama saya, Kuan Feng, dapat melakukannya, saya pasti akan membantu Anda. Jika di tempat lain, Kuan Feng tidak keberatan menunggu Mo Uji kembali. Namun, jika di kolam abadi kondensasi jiwa, bahkan seorang kaisar abadi pun bisa mati di sana jika peruntungannya tidak baik. Beraninya dia membiarkan Mo Uji kembali membantunya setelah pergi. Akan sangat jarang baginya untuk bertemu dengan master cakap seperti Mo Uji di masa depan. Terlebih lagi, bahkan jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan menjadi seorang guru terkenal. Dia, Kuan Feng, hanyalah seorang raja abadi, jadi bagaimana dia bisa mengundang guru seperti itu? Bagaimana mungkin Mo Uji tidak mengerti arti di balik kata-kata Kuan Feng? Wajahnya menjadi muram. Tidak peduli apapun, dia tidak akan menunda perjalanannya ke kolam abadi kondensasi jiwa karena masalah lain. Bahkan jika penempatan Lin Gu diperoleh dari Kuan Feng, dia tidak akan pergi. Ini karena dia sudah melunasi hutangnya kepada Lin Gu. Dengan mengobati penyakit Si Gulan, itu sudah cukup untuk membalas budi Lin Gu. Si Gulan tahu bahwa Mo Uji sedikit tidak senang. Mo Uji adalah seorang kultifator muda yang cakep, dan dia pasti akan menjadi seorang ahli di masa depan. Dia bahkan mungkin tidak lebih lemah dari seorang kaisar abadi. Orang semacam ini hanya bisa dijadikan teman, dan sudah pasti tidak bisa dijadikan musuh. Karena itu, dia segera mengganti topik pembicaraan, Kuan Feng, karena ahli pil Mo memiliki masalah yang mendesak, maka lebih baik kita menunggu ahli pil Mo menyelesaikannya terlebih dahulu. Benar, benar, aku salah. Kuan Feng juga tahu bahwa kata-katanya tidak pantas, jadi dia buru-buru meminta maaf kepada Mo Uji. Lin Gu mengerti maksud Mo Uji, jadi dia buru-buru membungkuk dan berkata, Paman Senior Kuan Feng, saya akan membawa saudara Mo ke kolam abadi pengembunan jiwa sekarang. Penyakit ibu saya baru saja sembuh, dan dia tidak memiliki sedikitpun kultifasi yang tersisa. Semoga Paman Senior Kuan Feng membawa ibu saya ke gunung penyembuhan untuk berkultifasi secara tertutup. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Ao Song. Setelah dia pergi, ibunya tentu akan memberitahu Paman Senior Kuan Feng tentang hal ini. Lin Gu, tenang saja. Aku akan menjadikan pemulihan kakak senior Lan sebagai prioritas utamaku. Kau tinggal mengirim Master Mo ke kolam abadi pengembunan jiwa. Setelah masalah Tuan Mo beres, aku akan mengundang Tuan Mo ke sekolah abadi bulan iblisku sebagai tamu, kata Kuan Feng. Lin Gu mengucapkan beberapa patah kata perpisahan kepada ibunya, lalu bergegas pergi bersama Mo Uji. Dia tahu bahwa Mo Uji sangat cemas. Dia bersedia melakukan apa saja demi Mo Uji untuk mengobati penyakit ibunya. Belum lagi membawa Mo Uji ke kolam abadi kondensasi jiwa sesegera mungkin. Setelah Mo Uji dan Lin Gu pergi, Kuan Feng teringat akan niat membunuh dari pedang yang dilihatnya, serta bekas tebasan di depannya. Ia buru-buru bertanya, Kakak senior Lan, apa yang terjadi ketika seseorang bertarung di sini? Dan siapakah yang menyebabkan bekas luka pedang ini? Ao Song lah yang meracuniku. Si Gulan hanya mengucapkan setengah kalimat sebelum Kuan Feng tersadar. Dia bertanya dengan kaget, lalu siapa yang menghalangi Ao Song? Ao Song baru saja naik ke tahap abadi Yi Agung, dan si Gulan baru saja pulih dari penyakitnya. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan bertarung apapun. Kalau begitu, siapa yang menghalangi Ao Song? Itu adalah ahli Pil Mo. Bahkan sekarang, aku masih tidak percaya bahwa ahli Pil Mo dapat menghalangi Ao Song, dan dia melakukannya dengan santai. Nada bicara si Gulan masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah dia menyembunyikan kultivasinya? Kehendak spiritual Kuan Feng mendarat di bekas luka pedang itu, masih ada sedikit niat membunuh yang tertinggal di sana. Si Gulan menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak menyembunyikan kultivasinya, dia seharusnya hanya berada di tahap abadi Suan Menengah. Aku yakin dengan kekuatannya, bahkan bintang baru nomor satu di Sekolah Iblis Abadi, Lu Ji Asi, tidak akan sebanding dengannya. Di antara generasi muda, aku yakin satu-satunya yang dapat menandinginya adalah Fang Si Jiang dari Jalur Pedang Agung Alam Abadi Luoling. Kuan Feng menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata, sungguh mengesankan. Dari mana orang ini berasal? Si Gulan menjawab, aku juga tidak tahu. Lin Gu menghabiskan lebih dari setahun untuk mengundangnya. Dia datang ke sini untuk mengobati penyakitku, dan setelah mengusir Ao Song, dia pergi bersama Lin Gu. Kau lihat sendiri, dia tampak terburu-buru untuk pergi ke kolam abadi pengembunan jiwa. Aku jadi penasaran, siapakah di antara kerabat pentingnya yang kehilangan jiwanya. Oh iya, waktu aku datang, sepertinya aku melihat Ao Song bergegas keluar dengan cemas. Apa kau sudah melepaskannya? Baru sekarang Kuan Feng ingat tentang kepergian Ao Song. Si Gulan menghela nafas sekali lagi, namun tidak menjawab pertanyaan ini. Kuan Feng mengerti bahwa si Gulan tidak ingin berbicara tentang Ao Song lagi. Di domain abadi enam jalan, identitas Lin Gu adalah sebuah papan tanda. Setelah Mouji dan Lin Gu memasuki kota abadi berbintang, selama Lin Gu mengeluarkan token identitasnya, mereka akan dapat melakukan apa saja tanpa halangan apapun. Bahkan ketika mereka berdua membawa susunan transfer ke reruntuhan enam jalan, mereka akan diusir terlebih dahulu. Reruntuhan enam jalan bukan hanya lokasi kolam abadi pengembunan jiwa. Ada juga banyak harta karun dan bijih di sini. Jika seorang kultifator beruntung, mereka bahkan mungkin dapat menemukan beberapa tempat tinggal abadi kuno di sini. Justru karena itulah banyak sekali kultifator yang datang dan pergi dari reruntuhan enam jalan. Bahkan setelah membeli tiket transfer aray, mereka masih harus menunggu satu atau dua hari. Meskipun reruntuhan enam jalan masih berada di dalam batas-batas domain abadi enam jalan, namun sebenarnya ia berada di pinggiran. Reruntuhan six patas sebenarnya seperti lautan, dan benda-benda yang mengapung di atasnya mirip dengan gunung es yang mengapung di lautan. Kenyataannya, gunung es yang mengapung di reruntuhan six patas adalah daratan. Di antara hamparan daratan yang tak terhitung banyaknya itu, ada yang sebesar planet, dan ada pula yang sekecil ayam. Entah itu sebidang tanah yang lebih besar dari sebuah planet, atau sebuah batu yang lebih kecil dari seekor ayam, di sana bisa saja tersimpan harta karun yang tak terhitung banyaknya. Sebuah batu yang sekecil ayam bisa jadi merupakan sebuah dunia yang bahkan lebih besar dari sebuah planet. Dengan demikian, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali pembudidaya telah menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sini. Kolam abadi kondensasi jiwa terletak di bagian terdalam reruntuhan enam jalan, dan juga merupakan bagian paling berbahaya di reruntuhan enam jalan, pusaran air enam jalan. Pada saat ini, pesawat ulang alik terbang mau uji melaju cepat melewati reruntuhan enam jalan. Dalam kehampaan kelabu ini, pesawat ulang alik terbang itu seperti seberkas cahaya yang terdistorsi, membuat lengkungan yang tidak teratur saat menghilang kekedalaman reruntuhan enam jalan. Sekalipun banyak orang yang melihat pesawat ulang alik itu, tidak ada seorang pun yang maju untuk menghentikannya. Untuk dapat mengendalikan pesawat ulang alik terbang seperti itu, jelaslah bukan seorang kultifator biasa. Dua bulan kemudian, pesawat ulang alik itu berhenti. Di depan mau uji dan linggu ada pusaran air besar. Mau uji merasa seolah-olah dia berdiri di atas samudera pasifik, dengan sebuah lubang besar di dasarnya. Air laut yang bocor membentuk pusaran air berbentuk corong raksasa. Akan tetapi, pusaran air di hadapan mau uji bukanlah pusaran air laut, melainkan pusaran air yang terbentuk dari berbagai macam cahaya bila kehampaan. Berdiri di luar pusaran air ini, bahkan jika keinginan spiritual seseorang meresap ke dalam, keinginan itu akan tersapu sepenuhnya. Mau uji akhirnya mengerti kekhawatiran Kuan Feng. Tidak perlu membicarakan bahaya kolam abadi kondensasi jiwa, hanya melewati pusaran air ini untuk memasuki kolam abadi kondensasi jiwa bukanlah tugas yang mudah. Kakak Mo, kolam abadi kondensasi jiwa ada di dasar pusaran air ini. Kolam abadi pengembunan jiwa terletak di antara dunia bawah dan domain abadi enam jalan. Hanya jiwa yang dapat memasuki kolam abadi pengembunan jiwa dari dunia bawah. Pusaran air ini sangat berbahaya, karena ada retakan spasial di dalamnya yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh kehendak spiritual. Jika seseorang tidak beruntung, ia akan terkoyak oleh retakan spasial. Linggu menunjuk ke pusaran air dan berkata, Linggu berbicara tentang keberuntungan, dan bukan kekuatan. Apakah seseorang akan terkoyak oleh retakan spasial tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tapi keberuntungan. Mau uji menganggup dan berkata kepada Linggu, Linggu, terima kasih sudah banyak membantuku. Kamu bisa kembali dulu, aku tidak akan mengantarmu pergi. Aku akan memberimu pesawat ulang alik ini sebagai kompensasi atas kerugianmu. 570. Linggu menggelengkan kepalanya, Tidak, kakakmu, aku akan masuk bersamamu. Kau sendiri yang mengatakannya, memasuki pusaran air yang mengarah ke kolam abadi pengembunan jiwa di reruntuhan enam jalan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika kau ikut denganku, ada kemungkinan besar kau akan mati di sini. Mau uji berkata dengan tenang kepada Linggu. Jika di sana tidak begitu berbahaya, Mau uji benar-benar ingin mengundang Linggu ke sana. Lagipula, dia tidak tahu banyak tentang kolam abadi kondensasi jiwa. Satu orang tambahan akan menjadi kekuatan tambahan. Linggu menatap Mau uji dengan tenang dan berkata, Kakakmu, aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Asal kau menyelamatkan ibuku, aku tidak akan menolak apapun. Lagipula, Anda tidak akan mampu memadatkan jiwa hanya dalam kolam abadi pemadatan jiwa saja. Biasanya, tubuh jasmani yang perlu memadatkan jiwa membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Begitu pula, bunga hati dunia bawah juga membutuhkan seseorang. Jika kamu masuk sendirian, aku khawatir kamu tidak akan bisa melindungi semua orang. Ketika Mau uji mendengar kata-kata Linggu, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia tidak menolaknya, malah mengepalkan tinjunya ke arah Linggu dan berkata, Entah aku bisa menyelamatkan Suyin atau tidak, aku, Mau uji, akan mengingat bantuanmu. Linggu tersenyum manis. Sejak Mau uji menyelamatkan ibunya, dia sudah memperlakukan Mau uji sebagai teman. Kehendak spiritual Mau uji tersapu ke dalam pusaran air. Memang, saat kehendak spiritualnya masuk, kehendak spiritualnya tercabik-cabik oleh cahaya bila kekosongan dan menghilang tanpa jejak. Hati Mau uji hancur. Karena cahaya bila hampa ini dapat menghancurkan keinginan spiritualnya, itu berarti keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya juga akan hancur. Dia memadatkan mata spiritualnya, dan cahaya spiritual yang tak terlihat melesat ke pusaran air. Cahaya bila hampa di pusaran air menjadi jelas. Mau uji mendeteksi robekan yang sangat halus di angkasa yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Robekan itu tidak jauh dari pusaran air. Meskipun robekan di angkasa itu hanya berupa serpihan, Mau uji tahu bahwa jika ia menyentuh robekan itu, ia akan terpotong menjadi dua. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Mau uji menghela nafas lega. Selama mata spiritualnya masih bisa melihat air mata kehampaan, itu berarti dia bisa dengan aman mencapai kolam abadi kondensasi jiwa. Mau uji sudah membuat rencananya. Jika mata spiritualnya tidak berfungsi, dia akan menggunakan selembar kitab luo untuk melindungi dirinya. Dengan kekuatan kitab luo, seharusnya ia mampu bertahan melawan retakan ini. Sekarang setelah dia bisa menggunakan mata rohaninya, dia tentu tidak membutuhkan kitab luo untuk melindungi dirinya. Linggu, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kita membutuhkan tempat untuk kolam diok spiritual. Karena kita sudah di sini, sepertinya tidak ada halangan apapun. Mau uji akhirnya santai, dan bertanya kepada linggu tentang tempat-tempat itu. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena mata rohaninya dapat melihat celah-celah di kehampaan. Jika dia gagal kali ini, dia mungkin akan kembali beberapa kali lagi. Lagi pula, ia memiliki total 81 bunga jantung dunia bawah. Linggu menjawab, sebenarnya ada orang yang menjaga pinggiran kolam abadi kondensasi jiwa. Meskipun aku hanya melamar satu slot, aku bisa membawa beberapa orang. Selama aku salah satu dari mereka. Karena kamu cemas terhadap kolam abadi kondensasi jiwa, kamu tidak menyadarinya. Mau uji akhirnya mengerti mengapa linggu selalu berdiri di depan pesawat ulang alik terbang. Sepertinya kali ini dia harus berhasil. Kalau tidak, lain kali dia datang ke tempat ini, itu tidak akan semudah itu. Linggu, biarkan aku menggendongmu. Mau uji memiliki mata spiritualnya. Dengan linggu di punggungnya, mereka berdua akan aman. Oke, mau uji mengira linggu akan menanyakan alasannya, tetapi mau uji tidak menyangka linggu hanya mengucapkan sepatah kata saja, dan langsung naik ke punggung mau uji. Di sisi lain, mau uji mulai merasa canggung. Pada saat ini, dia teringat pada kulit putih salju linggu ketika dia membungkuk, dan dua puncak yang menonjol itu. Dan pada saat ini, benda itu menempel di punggungnya. Kalau saja mau uji bukan seorang kultifator suan abadi, dan memiliki tingkat pengendalian diri tertentu, dia pasti akan sedikit terganggu. Yang tidak diketahuinya adalah saat linggu membungkuk, tindakannya itu sepenuhnya disengaja. Linggu bukanlah wanita yang pandai menggunakan tipu daya, dan di saat yang sama, dia adalah wanita yang sangat konservatif. Dia tidak seceroboh itu. Tidak peduli seberapa konservatifnya dia, linggu pernah mendengar beberapa wanita menggunakan penampilan mereka untuk berkultifasi ganda dengan pria, untuk mendapatkan sumber daya kultifasi dalam jumlah besar. Linggu meremehkan menjual tubuhnya sendiri hanya untuk mendapatkan sumber daya kultifasi. Namun demi ibunya, dia rela melakukan apa saja. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan pesona kewanitaannya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode tingkat rendah yaitu membungkuk untuk menarik perhatian Mouji. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, jadi mengapa Linggu meminta Mouji untuk sekedar menghubunginya. Dengan kata lain, jika Mouji ingin berkultifasi ganda dengannya, dia akan setuju tanpa keraguan. Itu bukan karena dia menyukai Mouji, tetapi karena rasa terima kasih. Yang tidak diduga Linggu adalah saat dia baru saja naik ke punggung Mouji, Mouji melompat turun, dan seluruh tubuhnya menyerbu ke dalam pusaran air. Dia tidak melakukan persiapan apapun, dan dia bahkan tidak mengeluarkan harta pertahanannya. Tidak hanya itu, kecepatan Mouji sangatlah cepat, dan sebagian dari pancaran bila pedang spasial diblokir sepenuhnya oleh domainnya. Kadang-kadang, sebagian cahaya bila spasial akan menerobos domain, tetapi semuanya diblokir oleh Mouji. Linggu, yang berada di punggung Mouji, tidak terpengaruh sama sekali. Kakak Mou, kamu harus pelan-pelan saja. Tempat ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Seseorang pernah memasuki pusaran air ini, dan dia berkata bahwa tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak akan bisa lolos dari robekan kehampaan. Merasakan kecepatan Mouji yang tak tertandingi, Linggu mengingatkannya dengan takut. Mouji menjawab dengan sungguh-sungguh, kau tidak perlu khawatir, aku tahu. Mata spiritual Mouji telah aktif, dan entah itu robekan kekosongan kecil atau besar, dia akan mampu menghindari semuanya. Awalnya, Linggu masih takut, tetapi dia segera menyadari bahwa tidak peduli seberapa cepat Mouji, mereka berdua tidak menemui robekan spasial apapun. Dia mulai curiga bahwa Mouji punya beberapa metode untuk merasakan lokasi robekan spasial, dan menghindarinya terlebih dahulu. Jika memang demikian, maka Mouji sungguh sangat mengesankan. Jika masalah ini bocor, banyak orang akan datang mencari Mouji. Mouji tidak tahu apa yang dipikirkan Linggu. Selain perasaan aneh saat Linggu menempel di tubuhnya, dia benar-benar melupakannya setelah memasuki pusaran cahaya pedang. Pada saat ini, satu-satunya pikiran Mouji adalah menambah kecepatan, jadi dia memacu kecepatannya hingga ekstrim. Dengan mata spiritualnya yang membuka jalan, dia tidak perlu khawatir tentang robekan spasial, dan kecepatannya tidak akan jauh lebih lambat dari seorang kaisar abadi. Meskipun kaisar abadi tidak takut dengan robekan spasial biasa, mereka tetap harus berhati-hati saat memasuki tempat ini, dan mereka harus mengandalkan metode mereka sendiri untuk menghindari beberapa robekan spasial. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka tetap bisa binasa. Tentu saja, pada level kaisar abadi, mereka biasanya memiliki harta sihir pertahanan kelas atas mereka sendiri. Harta sihir ini mungkin tidak dapat mengatasi robekan spasial, tetapi mereka masih dapat bertindak sebagai peringatan sebelum dihancurkan oleh robekan spasial. Mouji membawa linggu dan turun dengan cepat ke pusaran reruntuhan enam jalan. Pada saat yang sama, seorang pria jangkung dan kurus yang mengenakan mahkota kaisar abadi dari domain abadi dewa mengerutkan kening dan menangis. Kaisar abadi ini merupakan salah satu kaisar abadi tingkat puncak dari domain abadi dewa, Kaisar abadi Lunkai. Ada destas-desus bahwa Kaisar abadi Lunkai telah mencapai puncak tahap Kaisar abadi, tetapi pada kenyataannya, kultivasi bukanlah satu-satunya hal yang disukainya. Orang yang paling disukainya adalah seorang wanita bernama Siang Su, dan dia juga selir kesayangannya. Baginya, wanita ini hampir sama pentingnya dengan Dao-nya sendiri. Entah mengapa, Siang Su tiba-tiba jatuh sakit. Kaisar abadi Lunkai mengundang hampir semua dokter abadi yang terkenal ke sini, tetapi dalam seratus tahun terakhir, selir kesayangannya masih koma, dan kondisinya tidak membaik sama sekali. Pada hari ini, di bawah perintah Kaisar abadi Lunkai, puluhan dokter abadi datang untuk melihat Siang Su, dan kemudian mereka mendiskusikan hasilnya. Melihat ekspresi para tabib abadi ini, Lunkai tahu bahwa hari ini akan sama saja seperti sebelumnya, tanpa hasil. Hal ini membuatnya sangat kesal. Pada saat ini, seorang wanita berambut merah bergegas masuk sambil membawa pedang terbang. Tulisan pada pedang pembawa pesan terbang itu sangat sederhana, begitu sederhananya hingga hanya terdiri dari satu kalimat. Ada rumor yang mengatakan bahwa seorang kultifator muda bernama Mouji telah datang ke sekolah abadi bulan iblis, dan orang ini dapat menyembuhkan penyakit Siang Su. Hong Ling, siapa yang mengirim pedang utusan terbang ini? Kaisar abadi Lunkai bahkan tidak melihat ke arah puluhan dokter abadi di ruangan itu, dan pergi dengan pedang pembawa pesan terbang. Wanita bernama Hong Ling itu buru-buru mengikutinya dari belakang, dan berkata, itu dikirim oleh penjaga istana kota Jifei. Dia berkata bahwa bukan hanya kota Jifei, tetapi setidaknya 10 kota abadi lainnya memiliki pengumuman seperti itu yang ditempel di jalan-jalan, dan semuanya memiliki kalimat yang sama. Hong Ling, pergilah dan cari tahu siapa Mouji ini, dan siapa yang memasang pengumuman ini, kata Lunkai segera. Iya, Hong Ling menjawab, dan bergegas pergi. Setelah Hong Ling pergi, mata Lunkai dipenuhi dengan niat membunuh. Seorang kultifator muda dapat menyelamatkan nyawa Siang Su tanpa alasan, dan dia ingin menggunakan trik tersebut untuk membodohinya, Lunkai. Darah yang mengalir dari orang-orang yang dia, Lunkai, bunuh dapat membentuk sungai. Jika dia bisa menemukan orang ini yang ingin memanfaatkannya, dia tidak akan keberatan memberi tahu dia mengapa dia disebut Kaisar Abadi Lunkai. Adapun Mouji itu, dia juga harus menyelidikinya. Dia lebih baik melakukan kesalahan daripada kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan selir kesayangannya. Lunkai tidak perlu menunggu lama sebelum Hong Ling bergegas mendekat dengan cemas. Bagaimana, sebelum Hong Ling sempat berbicara, Lunkai berdiri dan bertanya. Mata Hong Ling dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, kami tidak berhasil menemukan orang yang memasang pemberitahuan ini, tetapi kami tahu bahwa orang ini telah sepenuhnya mengubah penampilannya, dan bahkan auranya. Namun, kami berhasil menemukan Mouji ini, dan dia memang seorang dokter abadi yang tak tertandingi. Si Gulan dari Sekolah Abadi Bulan Iblis disembuhkan olehnya. Si Gulan sekarang sedang dalam kultivasi tertutup, dan ku dengar kultivasinya pulih dengan sangat cepat. Si Gulan, aku tahu. Cepat? Bawa Mouji itu ke sini, aku harus menemuinya secepatnya. Kaisar Abadi Lunkai juga berdiri dengan gembira. Dia sangat jelas tentang si Gulan, karena salah satu dari sembilan dokter abadi agung, Cheng Qianhei, pernah merawat si Gulan sebelumnya, tetapi dia tidak berhasil menyembuhkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan salah satu dari sembilan dokter abadi agung, Cheng Qianhei, dapat menyembuhkan seseorang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat dokter abadi ini pada awalnya? Bagaimana mungkin dia tidak melihat dokter abadi ini pada awalnya?